GEMURUH Gemuruh Di bawah upaya gabungan mereka berempat, serangan kuat Lin Zan sebenarnya diblokir. Di tengah gemuruh gelombang udara, sosok Lin Zan berhenti. Hahaha, Wang Chen, mari kita lihat siapa yang bisa membantumu hari ini. Melihat serangan Lin Zan diblokir, wajah Teng Li menunjukkan senyuman gila. Lin Zan sangat kuat, tapi terus kenapa? Dua ahli matahari murni dari keluarga Zan tidak bisa dianggap enteng. Apalagi ada dua utusan baru dari gunung Sainte yang bahkan lebih sakti. Bisakah mereka menghentikan Lin Zan bahkan jika mereka bergabung? Tanpa bantuan Lin Zan, patriar keluarga Zan tidak dapat melepaskan diri. Ada pun dua orang dari dunia iblis. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Wang Chen. Memikirkan hal ini, Teng Li mengirim telapak tangan ke arah Wang Chen, yang sedang memadatkan tubuh fisiknya. Gelombang udara yang bergemuruh dan penindasan yang tak terbatas. Saat ini, niat membunuh menyelimuti seluruh dunia. Wang Chen, kali ini kamu sudah selesai. Melihat adegan ini terungkap, semua ahli di benua langit yang mendalam yang menyaksikan pertempuran ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wang Chen benar-benar sudah selesai. Dia tidak berdaya untuk memblokir serangan ini. Saat ini, semua orang terkejut. Pada saat ini, semua orang di keluarga Teng mengungkapkan ekspresi gembira. Seolah-olah mereka bisa melihat adegan kejatuhan Wang Chen. Saat ini, Teng Li menjadi gila. Pada saat ini, mata Lin Zhan memerah karena cemas. Pada saat ini, bahkan Wang Chen pun putus asa. Serangan sebelumnya telah membuat Wang Chen merasa putus asa. Namun, dengan mengandalkan badan tempering bintang yang kuat, Wang Chen dengan kuat menahannya. Dia mengandalkan esensi darah dan jiwa dewa untuk dengan cepat memadatkan tubuh fisiknya. Namun, pada saat ini, Teng Li jelas tidak memberi kesempatan pada Wang Chen. Jika serangan ini terjadi, esensi darahnya akan tersebar dan jiwa ilahinya akan hancur. Akankah tidak ada harapan lagi? Sabit Grim Rapper sudah terangkat tinggi. Pada saat berikutnya, itu akan jatuh ke kepala Wang Chen. Pada saat ini, angin kencang yang tak terbatas melolong. Gerbang neraka telah dibuka. Tidak. Melihat pemandangan ini, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren, yang sudah berlumuran darah, berteriak ketakutan. Di sisi lain, leluhur keluarga Ryu mendorong kembali leluhur keluarga Teng dan langsung menuju ke arah Wang Chen. Mereka semua ingin menghentikan Teng Li dan menyelamatkan Wang Chen. Namun, saat ini, sudah terlambat bagi siapapun. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat telapak tangan itu jatuh. Kemarahan dan ketakutan yang tak terbatas langsung menyelimuti mereka. Tidak. Pada saat ini, bahkan Wang Chen pun meraung putus asa. Dia tidak menyangka akan jatuh ke dalam situasi seperti ini hari ini. Teng Li, keluarga Teng, keluarga Zan, dan Gunung Sainte semuanya sekuat ini. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Kematian semakin dekat tanpa batas. Hahaha. Di tengah tawa gila Teng Li, Wang Chen sepertinya mendengar Auman Lin Zan, Auman leluhur keluarga Ryu, dan Seruan Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren. Dia sepertinya melihat senyuman semua orang di keluarga Teng. Dia ingin melawan, tapi pada akhirnya, dia tetap tidak berdaya. Dia hanya bisa memandang tanpa daya saat angin palem yang sangat dingin bersiul ke arahnya. Aku tidak bisa menerima ini. Dalam hatinya, Wang Chen berteriak putus asa. Kematian, dia tidak takut. Namun, dia tidak mau menerima kematian seperti ini. Zilan belum diselamatkan, keluarga Teng belum dihancurkan, keluarga Zan belum dihancurkan, dan Sekte Matahari Terik belum dihancurkan. Xin Er belum kembali. Pada saat ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan kengganan menunggu kematian. Mati. Raungan Teng Li begitu memekakkan telinga. Angin palem yang sangat dingin itu menghancurkan tubuh Wang Chen yang baru saja terkondensasi. Seluruh darah di tubuhnya telah terkena seluruhnya di telapak tangan Teng Li. Darah telah hancur, jiwa telah hancur, dan kehidupan tidak ada lagi. Kematian tampaknya menjadi satu-satunya akhir bagi Wang Chen. Pada saat ini, bahkan Teng Li merasa tidak mungkin Wang Chen kembali. Dia pasti akan mati di sini. Ledakan. Namun, pada saat ini, di tengah ketakutan, kegilaan, raungan, kemarahan, dan tawa semua orang. Di tengah keputus asaan dan kematian, ketika Wang Chen bahkan bersiap untuk mati, tiba-tiba, langit dan bumi meledak. Teng Li, kamu mendekati kematian. Detik berikutnya, dengusan dingin terdengar. Dengus dingin ini sepertinya meledak tepat di dekat telinganya. Itu seperti anggrek di lembah kosong, tapi sangat dingin, seolah bukan milik dunia ini. Ledakan. Sosok Teng Li benar-benar berhenti dengan paksa setelah mendengus dingin ini. Retakan. Ruangan itu terkoyak, dan sesosok tubuh muncul entah dari mana di samping Wang Chen. Astaga, astaga. Dengan kilatan cahaya putih, sosoknya melesat seperti bintang jatuh. Dengan baik. Dengan telapak tangan, dia menghadapi serangan Teng Li yang hendak menghancurkan darah Wang Chen. Gemuruh. Kedua telapak tangan berbenturan, dan dalam sekejap, langit dan bumi meredup. Gelombang energi yang tak ada habisnya meledak. Poci. Darah muncrat. Senyuman gila di wajah Teng Li menghilang tanpa bekas seiring dengan kemunculan sosok tersebut. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dalam sekejap, dia mengeluarkan setegup darah. Bagaimana ini mungkin? Melebarkan matanya, dia melihat sosok di depannya. Seluruh tubuh Teng Li benar-benar terpesona dalam satu gerakan ini. Retak-retak-retak. Seolah-olah semua tulang di tubuhnya patah. Daging Teng Li, di bawah serangan yang tampaknya sederhana ini, sebenarnya retak sedikit demi sedikit. Darah tak berujung berubah menjadi hujan darah besar. Teng Li yang baru saja hendak membunuh Wang Chen ternyata dagingnya patah dan hampir mati. Merasa. Pergantian kejadian yang tiba-tiba benar-benar membuat semua orang yang hadir tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang muncul entah dari mana dan begitu kuat? Apakah masih ada ahli di benua langit yang mendalam? Untuk sesaat, mereka yang memperhatikan pertempuran ini dan bahkan bersiap untuk melihat Wang Chen jatuh, semuanya terkejut. Bahkan Lin Zan dan yang lainnya mau tidak mau secara tidak sadar berhenti berkelahi dan melihat ke arah ini. Gaun seputih saljunya berkibar tertiup angin, dan rambutnya seperti air terjun yang jatuh ke bahunya. Dia seperti peri dari sembilan langit, berdiri di langit, begitu luar biasa dan luar biasa. Ini adalah wanita yang kecantikannya dapat menyebabkan kehancuran sebuah kota. Penampilannya, cukup membuat semua orang tercekik dan membuat semua orang merasa rendah diri. Temperamen acu tak acu dan dingin itu seolah-olah dia bukan milik dunia ini. Dialah, pada saat yang genting, yang muncul dan menyelamatkan Wang Chen. Dialah, pada saat genting, yang mengirim Teng Li terbang dengan satu gerakan. Bahkan hampir merenggut nyawa Teng Li. Wanita ini, pada saat ini, mengejutkan semua orang dan mengguncang benua langit yang mendalam. Itu kamu. Itu sebenarnya dia. Setelah melihat wanita ini dengan jelas, mata semua orang, termasuk mata Lin Zhan, tiba-tiba menyusut dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Itu dia, wanita ini, yang tidak diharapkan oleh siapapun untuk muncul, sebenarnya telah muncul pada saat ini. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menyakitinya. Dia berdiri di langit, mengirim Teng Li terbang, dan berhenti. Menghadapi ribuan tatapan, ekspresi sosok putih ini tidak berubah. Akhirnya, setelah mengalihkan pandangannya ke kerumunan, dia membuka mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Suaranya tidak nyaring, tapi mengguncang langit. Kata-katanya begitu mendominasi hingga membuat dunia merinding. Kata-kata ini sangat mengejutkan hati semua orang, membuat mereka merasa tercekik. Mereka memiliki keinginan untuk memujanya, tetapi mereka tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun. Langit dan bumi sunyi. Tarian hantu. Setelah keheningan ini berlangsung selama waktu yang tidak diketahui, sebuah suara pahit datang dari belakang sosok putih itu. Esensi darah Wang Chen lah yang secara bertahap mengembun menjadi bentuk manusia. Dia berkata dengan susah payah. Tarian hantu. Dua kata ini mengejutkan langit. Pada saat ini, wanita cantik yang mendominasi dan sangat cantik yang muncul, menyelamatkan Wang Chen, dan mengirim Tengli terbang sebenarnya adalah tarian hantu. Ini adalah wanita yang dibawa Wang Chen dari abad pertengahan. Sejak nirwana. Sejak itu, wanita yang jarang berbicara dengannya dan jarang berkomunikasi dengannya, wanita yang sudah bertahun-tahun tidak ditemui benar-benar muncul di sini dan menyelamatkan nyawa Wang Chen. Wang Chen memanggil dengan lembut saat dia melihat pantom dans dari dunia lain. Dua kata pantom dans langsung terdengar oleh semua orang. Tarian hantu. Siapa ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Dia sebenarnya sangat kuat. Apa hubungannya dengan keluarga Wang? Apa hubungannya dengan Wang Chen? Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Seluruh benua langit yang mendalam menjadi gila karena dua kata pantom dans. Wanita ini. Dia sebenarnya ada di sini. Keluarga Teng. He he. Di antara orang-orang ini, hanya ekspresi lingsan yang sangat menarik saat ini. Lin Zhan sulit membayangkan penampilan wanita ini. Sebelumnya, Lin Zhan bahkan sempat putus asa. Jika Wang Chen terbunuh, dia akan mewarnai seluruh benua langit yang mendalam menjadi merah dengan darahnya. Jadi bagaimana jika dia berubah menjadi iblis sejak saat itu? Namun, Wang Chen telah diselamatkan. Lin Zhan telah membayangkan kemunculan Ling Yu yang tiba-tiba, letusan tiba-tiba leluhur keluarga Ryu, dan bahkan kekuatan ilahi leluhur keluarga Wu dan leluhur keluarga Bai. Namun, pantom dans tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Di dunia ini, tidak banyak orang yang mengetahui tentang pantom dans lebih baik daripada Lin Zhan. Dia bukan milik dunia ini, bukan milik zaman ini, namun bahkan surga pun tertipu olehnya. Dia berdiri jauh dari dunia, dia menertawakan dunia, dan tidak ada yang berani menantangnya. Dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran di dunia ini. Medan perang miliknya berada di tingkat yang lebih tinggi. Namun, wanita ini benar-benar muncul. Ketika Lin Zhan memikirkan betapa menakutkannya pantom dans, sudut mulutnya bergerak-gerak, tapi dia masih mencipir. Sejak wanita ini muncul, tidak ada yang bisa menyakiti Wang Chen hari ini, bukan. Seperti yang dia katakan, dia akan membunuh siapapun yang berani menyakiti Wang Chen di depannya. Dia bisa melakukannya. Bahkan jika wali yang kuat itu muncul, apa yang bisa dia lakukan? Keluarga Teng. Mungkin musibah mereka telah tiba. Mendengar hal ini, Lin Zhan memandang keluarga Teng, dua leluhur keluarga Zhan, dan tiga utusan gunung Sainte yang tersisa. Ekspresinya dingin, dan ada sedikit rasa Sadenfrude di wajahnya. Tarian hantu. Saat Ling Zhan bersuka cita atas kemalangan Wang Chen, sosok Huan Wu membeku saat mendengar panggilan Wang Chen. Wajahnya yang dingin tampak sedikit berubah, dan matanya yang tanpa emosi tampak beriak saat ini. Dia berbalik dan melihat ke arah Wang Chen yang sangat lemah, yang sedang memadatkan daging dan darahnya. Jejak sakit hati dan niat membunuh muncul di matanya. Tidak ada yang bisa membunuhmu. Saya akan membantu Anda membunuh siapapun yang ingin Anda bunuh. Pantom Dans bertanya dengan lembut setelah menarik nafas dalam-dalam. Saat ini, nada suaranya tidak lagi mendominasi atau dingin. Hanya ada kelembutan dalam suaranya. Nada seperti ini, penampilan seperti ini, bahkan membuat orang sulit beradaptasi untuk sementara waktu. Namun, dia berkata, Saya akan membantu Anda membunuh siapapun yang ingin Anda bunuh. Namun, semua orang tergerak oleh tindakannya. Guntur bergemuruh di langit, dan seluruh tanah berguncang. 1812 Siapapun yang ingin kamu bunuh, aku akan membunuh. Seberapa mendominasikah kata-kata ini? Kata-kata Huan Wu menyebabkan langit berubah warna dan seluruh benua langit yang mendalam bergetar. Saat ini, musuh yang berdiri di depan Wang Chen bukanlah orang biasa. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah ahli kekuatan Tuhan. Keluarga Teng dan Zan adalah pewaris dari enam keluarga besar garis keturunan. Gunung Sainte, dia adalah eksistensi kolosal, penguasa abadi dari benua langit yang mendalam. Namun, dalam menghadapi musuh seperti itu, wanita di depan Wang Chen berbicara dengan santai dan sombong. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Siapa dia? Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Saat mereka melihat wanita yang sangat cantik ini, dua kata, Huan Wu, terukir dalam di hati setiap orang. Ketika dia mendengar kata-kata Huan Wu dan melihat ekspresi seriusnya, Wang Chen tersenyum. Dia terlihat sangat lemah. Pada saat ini, kekuatan tak terbatas dari bintang-bintang di sekitarnya juga dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Wang Chen, membantunya pulih secepat mungkin. Retak-retak-retak. Serangkaian suara tajam terdengar, tubuh Wang Chen menggeliat saat dia pulih. Dia perlahan berjalan di depan Huan Wu dan tanpa sadar mengulurkan tangannya. Namun, tangannya dengan cepat membeku di udara. Saya sendiri yang akan menangani orang-orang ini. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Huan Wu. Untuk beberapa alasan, Wang Chen tidak tahan melihat wanita dunia lain di depannya berlumuran darah. Terlebih lagi, Wang Chen tidak bisa dan tidak akan menggunakan tangan orang lain untuk membunuh seseorang yang ingin dia bunuh. Dia adalah pria setinggi tujuh kaki yang bermartabat. Kenapa dia perlu melakukan ini? Wang Chen akan membalas dendamnya sendiri. Kali ini, mereka harus menghadapi Gunung Sainte yang sangat kuat. Jika memungkinkan, Wang Chen tidak ingin Huan Wu terlibat. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen melirik para ahli dari keluarga Teng, keluarga Zan, dan Gunung Sainte sebelum melihat Lin San. Mereka kalah dalam pertempuran ini. Jika pantom dan cer tidak muncul, Wang Chen tahu dia sudah mati sekarang. Bahkan Lin San akan terluka jika dia dikepung dan diserang oleh begitu banyak ahli. Jiang Chen Yuan dan Duan Tianren tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Sekarang, sulit bagi beberapa dari mereka untuk melawan ketiga kekuatan ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen membuat keputusan untuk pergi. Meski begitu, dia sangat tidak rela. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia menoleh untuk melihat para ahli dari keluarga Teng, keluarga Zan, dan Gunung Sainte. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Masalah ini belum selesai. Di masa depan, Wang Chen pasti akan kembali untuk membunuh. Di mana Zetian? Wang Chen memandang Fuji dan bertanya dengan suara yang dalam. Hanya itu yang dia pedulikan sekarang. Zilan harus diselamatkan terlebih dahulu. Huh, menutupi langit. Apa hubungannya dengan saya? Ada pun kamu. Sekarang kamu di sini. Apakah kamu masih ingin pergi? Wajah Teng Li pucat. Setelah dikirim terbang oleh pantom dancer, ekspresinya sangat jelek. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, dia tidak bisa menahan cibiran. Meninggalkan. Pergi ke mana? Hari ini, bagaimana mereka bisa membiarkan Wang Chen pergi begitu saja? Apalagi ada juga wanita ini. Melihat penari hantu, mata Teng Li dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi ada juga sedikit ketakutan. Dari serangan sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya wanita ini. Namun, karena itu, niat membunuh Teng Li menjadi semakin kuat. Di belakang Wang Chen, selain Lin Zhan, berdiri ahli lainnya. Hal ini membuat Teng Li merasa tidak nyaman. Jika ahli seperti itu tidak dibunuh, keluarga Teng akan hidup dalam ketakutan selamanya. Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Tempat ini akan menjadi kuburanmu. Pada saat yang sama, utusan Gunung Suci berteriak dengan keras begitu kata-kata Teng Li keluar dari mulutnya. Seorang utusan Gunung Sainte telah jatuh. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama ribuan tahun. Bagaimana utusan Gunung Sainte bisa membiarkan masalah ini berlalu? Wang Chen ingin pergi sekarang. Bagaimana mereka bisa mengizinkannya? Dengan pemikiran ini, para utusan segera berteriak. Begitu mereka selesai berbicara, tiga sosok mengepung Wang Chen dan penari hantu. Pada saat yang sama, utusan Gunung Sainte memandang pantom dan cer dengan dingin. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda pergi sekarang, kami, Gunung Sainte, tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika tidak, kamu akan menjadi musuh Gunung Suciku. Utusan Gunung Sainte berkata dengan kasar sambil menatap penari hantu. Jelas sekali bahwa orang-orang ini dapat merasakan betapa kuatnya penari hantu. Jika mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak ingin bermusuhan dengannya. Adapun Wang Chen, namun, mereka terpaksa dibunuh. Wang Chen belum pulih sepenuhnya, jadi membunuhnya semudah menyembeli ayam atau anjing. Adapun Lin San, dia tidak akan bisa pergi hari ini. Kata-kata utusan Gunung Sainte itu sangat mendominasi. Ekspresi Wang Chen langsung berubah jelek saat mendengar ini. Di kejauhan, mulut Lin San bergerak-gerak tak terkendali. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Anda tidak akan mati jika Anda tidak mencari kematian. Karena orang-orang ini sedang mendekati kematian, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Awalnya, Lin San tidak rela membiarkan Wang Chen pergi begitu saja. Bagaimana Lin San bisa pergi begitu saja setelah menderita kerugian sebesar itu hari ini? Apakah dia yang menderita kerugian? Namun, sepertinya dia tidak perlu pergi sekarang. Bibir Lin San melengkung menjadi senyuman lucu saat dia melihat ke arah penari hantu. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar kata-kata utusan Gunung Sainte, ekspresi fantasi dan selangsung berubah menjadi sedingin es. Gunung Sainte. Dia menghela nafas pelan. Dia melihat kekejauhan seolah sedang memikirkan sesuatu. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan membunuhmu. Sesaat kemudian, di bawah pengawasan utusan Gunung Sainte, penari hantu berkata dengan lembut. Asteris produk, asteris. Kata-katanya benar-benar menggemparkan. Utusan Gunung Sainte ingin dia pergi, tapi sekarang, dia membalas kata-kata yang sama kepada utusan Gunung Sainte. Beraninya dia berbicara kepada utusan Gunung Sainte seperti ini. Semua orang merasa seperti mereka menjadi gila. Siapa penari hantu ini? Nada suaranya sangat arogan. Apakah dia tidak tahu seperti apa keberadaan Gunung Sainte itu? Entah seberapa kuat utusan Gunung Sainte. Untuk sesaat, mata semua orang terfokus pada pantom dancer. Mereka sangat terkejut dengan wanita ini. Apakah dia benar-benar tidak takut pada Gunung Sainte? Berani. Begitu kata-kata penari hantu jatuh, ekspresi utusan Gunung Sainte berubah masam. Ekspresi utusan Gunung Sainte yang merupakan pemimpin rombongan berubah serius. Dia berteriak dengan marah. Bagus. Bagus sekali. Anda adalah orang pertama dalam puluhan juta tahun yang berbicara begitu arogan. Huff, karena kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminumnya, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Utusan Gunung Sainte memasang ekspresi menyeramkan di wajahnya. Membunuh. Segera setelah dia selesai berbicara, dia menjentikan pergelangan tangannya dan mengirim tiga token perak terbang menuju pantom dancer. Pada saat ini, utusan Gunung Sainte benar-benar berubah menjadi musuh. Ketiganya menyerang pantom dancer dan Wang Chen secara bersamaan. Token utusan. Aku sudah lama tidak bertemu mereka. Bibir pantom dancer membentuk senyuman yang hampir tidak terdeteksi ketika dia melihat tiga token terbang ke arahnya. Ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Begitu dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Aku akan mengambil ini. Dengan teriakan liri, sosok pantom dancer tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Pemandangan yang sangat aneh sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Bahkan Wang Chen, yang berdiri di samping pantom dancer, tidak tahu bagaimana dia menghilang. Wang Chen mau tidak mau merasa terkejut. Kekuatan pantom dancer telah melampaui imajinasinya. Pantom dancer jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Wang Chen. Bagaimana ini mungkin? Bukan hanya Wang Chen, semua orang kaget saat pantom dancer tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang bisa melihat apa sebenarnya yang telah dia lakukan. Hal ini terutama berlaku untuk ketiga utusan Gunung Sainte. Seberapa kuatkah token Gunung Sainte? Saat itu dikeluarkan, benua langit yang mendalam menyerah. Saat token dikeluarkan, itu juga menutup seluruh ruangan. Bagaimana orang bisa terbang di bawah komando tanda utusan? Kemuruh Namun, sebelum utusan Gunung Sainte bisa berpikir terlalu banyak, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar di udara. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Langit menjadi gelap. Cahaya perak yang dipancarkan token Gunung Sainte meredup dan menghilang di tengah gemuruh. Wuss, wuss, wuss. Angin menderu-deru, dan dalam sekejap mata, dunia menjadi sunyi. Tiga token surgawi di langit tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Astaga, astaga. Pada saat yang sama, sosok putih sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Ya Tuhan, itu token Gunung Sainte. Dia mengambil ketiga token Gunung Sainte. Bagaimana ini bisa terjadi? Token Gunung Sainte benar-benar diambil. Ketika semua orang melihat tiga token perak di tangan pantom dance, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Di kejauhan, Teng Li, anggota keluarga Teng, dan dua leluhur keluarga San, yang hendak memanfaatkan situasi ini, mau tidak mau menyipitkan mata. Saat ini, tiga token Gunung Sainte di tangan penari pantom tampak mempesona dan mempesona. Meskipun ketiga utusan Gunung Sainte telah mengeluarkan token Gunung Sainte mereka dengan sekuat tenaga, penari hantu dengan mudah menetralisir serangan mereka. Terlebih lagi, dia telah mengambil ketiga token Gunung Sainte hanya dengan satu gerakan. Bagaimana dia melakukannya? Tanda tanya, kekuatan apa yang dia butuhkan? Lebih penting lagi, tidak ada yang melihat pemandangan ini dengan jelas. Mungkin bahkan Lingsan hanya bisa melihatnya secara samar-samar. Jiwa ketuhananmu telah mencemari tanda ini. Meski menghadapi pemandangan yang mengejutkan, wajah pantom dan cer tetap setenang sumur kuno. Seolah-olah Gunung S tidak pernah mencair. Melihat ketiga token Gunung Sainte di tangannya dan merasakan jejak jiwa di sana, penari hantu bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Engah, 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 tiga utusan Gunung Sainte di kejauhan batuk darah dan terhuyung mundur. Ah! Mereka mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Jejak jiwa mereka di token Gunung Sainte telah terhapus seluruhnya dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Token Gunung Sainte bukan lagi milik mereka. Aura mereka telah dikeluarkan. Hanya dengan lambayan tangannya, dia telah menyingkirkan jejak jiwa tiga ahli matahari murni dan mengubah token Gunung Sainte menjadi objek tanpa pemilik. Adegan ini membuat hati ketiga utusan itu berdebar kencang. Gelombang ketakutan menyebar di hati mereka. Saat ini, ketiga utusan Gunung Sainte merasa sulit bernapas. Baru pada saat inilah mereka menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka buat. Wanita yang berdiri di depan mereka jelas bukan seseorang yang bisa dilawan oleh mereka bertiga. 1813. Jiwa mereka terguncang, dan mereka memuntahkan darah. Saat jejak jiwa di token Gunung Sainte terhapus, jiwa ketiga utusan itu langsung terluka. Wajah mereka pucat, dan mereka tampak terkejut. Mereka memandang Huan Wu yang acu-tacu dan tanpa ekspresi di depan mereka, mata mereka dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, Huan Wu seperti gunung, menekan ketiga utusan itu sampai mereka tidak bisa bernapas. Inilah keagungan sebuah pembangkit tenaga listrik. Siapa sebenarnya kamu? Ketiga utusan itu menekan rasa takut mereka dan memandang Huan Wu bertanya dengan suara yang dalam. Mereka belum pernah mendengar tentang wanita ini sebelumnya. Kapan pembangkit tenaga listrik seperti itu muncul di benua langit yang mendalam? Jika bukan karena aura suci yang terkandung dalam aura Huan Wu, mereka akan salah mengira dia sebagai pembangkit tenaga listrik ras iblis. Mereka hanya merasakan aura seperti itu dari satu orang sebelumnya. Orang itu adalah eksistensi yang harus selalu mereka hormati. Dia adalah penjaga gunung Sainte, pria yang berdiri di puncak benua langit yang mendalam. Tinggalkan tempat ini dan aku tidak akan membunuhmu. Kata Huan Wu dengan tenang menanggapi pertanyaan ketiga utusan itu. Kata-katanya tanpa emosi, tapi dia sudah memberikan perintah terakhir untuk mengeluarkannya. Gunung Sainte sudah selesai untuk kali ini. Aku tidak menyangka wanita ini begitu kuat. Dia mengalahkan tiga utusan gunung Sainte hanya dengan satu gerakan. Seberapa kuat dia? Langit dan bumi terdiam. Ekspresi ketiga utusan gunung Sainte berubah sebagai tanggapan atas permintaan Huan Wu. Diskusi naik dan turun berturut-turut di sekitar mereka. Adegan itu berangsur-angsur menjadi kacau. Huan Wu, sosok tak tertandingi, telah menunjukkan kepada semua orang di benua langit yang mendalam melalui berbagai cara, menyebabkan semua pembangkit tenaga listrik di benua langit yang mendalam gemetar ketakutan. Apa yang akan dipilih utusan gunung Sainte? Banyak orang yang penasaran. Jika mereka mundur, gunung Sainte akan kehilangan muka. Jika mereka mundur dalam situasi seperti ini, bagaimana gunung Sainte bisa memimpin para pahlawan di masa depan? Namun, jika mereka tidak mundur, maka mereka bertiga hanya bisa menunggu kematian mengingat situasi saat ini. Untuk sesaat, gunung Sainte sepertinya mengalami dilema. Menghadapi pemandangan ini, ketiga utusan gunung Sainte terdiam. Ekspresi mereka berubah, dan ekspresi mereka berkedip-kedip. Saat ini, orang-orang dari keluarga Zan dan Teng juga tercengang. Mereka jelas tidak menyangka pantom dan cer begitu mendominasi. Untuk sementara waktu, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mengalahkan tiga utusan gunung Sainte, merebut tanda gunung Sainte dan menghapus jejak jiwa mereka dengan mudah berada di luar imajinasi mereka. Utusan gunung Sainte itu seperti semut di depan wanita ini. Pikiran ini tanpa sadar muncul di hati mereka. Memikirkan hal ini, orang-orang ini mau tidak mau menghirup udara dingin. Mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka, dan hati mereka telah jatuh ke dasar lembah. Pada saat ini, sosok pantom dan cer sangat mengagumkan. Di antara kerumunan, wajah Teng Lipucat dan matanya terdiam. Dia menggumamkan sesuatu, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Serangan yang telah dia persiapkan sebelumnya telah ditarik sepenuhnya pada saat ini. Jelas, dia tidak berencana menyerang lagi. Hahaha, bajingan Gunung Sainte, cepat enyahlah. Mengapa? Apakah Anda ingin tinggal di sini dan menunggu kematian Anda? Tawa Lin Zhan tiba-tiba terdengar dalam keheningan. Itu sangat menusuk telinga. Pada saat ini, Lin Zhan memiliki senyum sombong di wajahnya saat dia perlahan berjalan menuju Wang Chen dan penari hantu. Dia tampak santai. Sesuai dugaannya, penari hantu sangatlah gagah berani. Pilihan apa yang akan diambil utusan Gunung Sainte sekarang? Hal ini membuat Lin Zhan penasaran dan tidak sabar. Dia tidak keberatan melihat Gunung Sainte mempermalukan dirinya sendiri. He he, Gunung Sainte biasa saja. Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren, yang berlumuran darah, saling mendukung saat mereka berjalan menuju Wang Chen. Setelah lolos dari kematian, keduanya menghela nafas lega. Di saat yang sama, mereka senang dengan penampilan pantom dancer. Bukankah orang-orang dari Gunung Sainte ini begitu mendominasi beberapa waktu yang lalu? Bukankah orang-orang dari keluarga Teng dan keluarga Zhan ini sombong dan lalim? Bukankah mereka ingin membunuh Wang Chen, Lin Zhan, dan aku. Mengapa mereka tidak bisa berkata-kata sekarang? Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren merasa lega ketika mereka melihat ekspresi pahit, ragu-ragu, dan ketakutan di wajah mereka. Senior, ini masalah antara Gunung Sainte dan keluarga Wang. Saya harap Anda bisa bermurah hati. Senior, mohon bermurah hati dan kembalikan token Gunung Sainte saya. Saya, Gunung Sainte, akan selamanya berterima kasih. Dihadapkan pada ejekan Lin Zhan dan Jiang Chen Yuan, wajah Gunung Sainte dan dua utusan lainnya berubah suram dan menyeramkan. Jika bisa, mereka benar-benar ingin menerkam orang-orang ini dan membunuh mereka semua. Namun, di bawah otoritas Pantom Dancer, mereka tidak berani melawan. Mereka hanya bisa memandang Pantom Dancer dengan canggung dan berbicara dengan nada yang sangat rendah hati. Jika mereka kembali seperti ini, Gunung Sainte akan kehilangan muka. Mereka pasti akan dihukum berat. Bahkan pada titik ini, mereka masih belum mau menyerah. Mereka masih ingin berjuang untuk mendapatkan kesempatan terakhir. Mereka berharap reputasi Gunung Sainte mampu memaksa wanita gagah berani ini mundur. Setidaknya, mereka perlu mendapatkan kembali token Gunung Sainte mereka. Itu karena itu milik mereka. Itu adalah simbol status mereka, dan terlebih lagi, simbol Gunung Suci. Enyahlah, ini adalah kesempatan terakhir Anda. Namun, jelas sekali bahwa orang-orang ini salah perhitungan. Siapakah penari hantu itu? Jika dia benar-benar takut pada Gunung Sainte, mengapa dia muncul? Dia tidak akan melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Pantom Dancer dengan dingin menatap mereka bertiga dan mendengus sebagai jawaban atas permintaan mereka. Kali ini, dia tidak menahan diri. Kata-katanya yang belak-belakan membuat wajah ketiga utusan Gunung Suci menjadi pucat. Meskipun kata-kata ini tampak sederhana, namun cukup membuat darah di tubuh mereka bergemuruh. Kekuatan garis keturunan yang kuat itu. Apakah dia mewarisi semacam garis keturunan? Mereka bertiga panik saat memikirkan hal ini. Senior, Tuan Pelindung Gunung Sainte. Pemimpin utusan Gunung Sainte berkata dengan enggan setelah ekspresinya berubah. Pelindung Gunung Sainte. Pada saat ini, mereka akhirnya mengeluarkan pria paling misterius di benua langit yang mendalam, yang juga dikenal sebagai pria terkuat, sebagai perisai. Kurang pengetahuan. Linzan mengerutkan bibirnya dan mendengus ketika mendengar kata-kata utusan Gunung Sainte. Sepertinya orang-orang ini masih belum memahami situasi yang sedang terjadi. Pelindung. He he. Jika orang itu muncul, mungkin masih ada ruang untuk negosiasi. Namun, dia tidak ada di sini sekarang. Hanya dengan apa yang disebut Pelindung. Terus. Pelindung. Ekspresi pantom dan cer sedikit membeku saat mendengar nama itu. Sesaat kemudian, senyuman muncul di wajahnya. Apakah kamu mengancamku? Mata pantom dan cer menjadi dingin saat dia berteriak. Ledakan. Teriakannya yang marah mengubah langit dan bumi. Seluruh langit sepertinya menekan ketiga utusan Gunung Sainte. Gemuruh. Gelombang udara meledak dari keagungan. Buk, buk, buk. Tubuh ketiga utusan Gunung Suci terhenti tiba-tiba. Dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, mereka tanpa sadar mundur. Menyemprotkan. Darah disemprotkan lagi. Mereka terluka parah oleh aura pantom dan cer. Kekuatan wanita ini sungguh menyedihkan. Untuk pertama kalinya, ketiga utusan Gunung Sainte merasa begitu tidak berarti dihadapannya. Mereka seperti ikan di talenan. Mereka hanya bisa menunggu untuk dibantai. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Atau, jika saya membunuh ketiga orang ini, apakah Anda akan muncul? Kata penari pantom dengan tidak tergesa-gesa. Dia bahkan tidak melihat ketiga utusan yang terpaksa mundur. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke langit yang jauh. Dengan siapa dia berbicara? Mungkinkah Tuan Pelindung muncul? Seseorang berseru kaget karena dia sepertinya memikirkan sesuatu. Saat ini, kerumunan sedang gempar. Mendesah. Begitu suara pantom dan cer menghilang, desahan samar terdengar di udara. Kekosongan terdistorsi saat lubang hitam ruang waktu muncul. Di bawah tatapan hirup pikuk penonton, sesosok tubuh perlahan muncul. Sosok itu tingginya tujuh kaki dan bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Keagungan lima elemen itu wajar. Kemunculannya seakan membuat matahari kehilangan sinarnya. Penampilannya seolah membekukan langit dan bumi. Sosok itu perlahan berjalan mendekat. Setiap langkah yang diambilnya seperti sambaran petir di hati setiap orang. Dia mendorong orang-orang untuk memujanya. Salam, Tuanku. Melihat sosok itu, ekspresi ketiga utusan Gunung Sainte berubah drastis. Mereka buru-buru berlutut di tanah dan memberi salam dengan hormat. Tuanku, Sang Pelindung. Itu benar-benar Tuan Pelindung. Ya Tuhan, Tuan Pelindung. Apakah ini pelindung yang misterius dan kuat? Dia adalah penguasa dunia ini. Ya Tuhan, kami benar-benar bertemu dengannya. Aku tidak menyangka Tuan Pelindung benar-benar datang. Siapa wanita ini? Bagaimana Lord Protektor akan memperlakukannya? Keluarga Wang, keluarga Teng, keluarga San, dan Gunung Sainte. Bagaimana ini akan berakhir? Setelah mendengar salam dari ketiga utusan Gunung Sainte, semua orang tercengang. Sang Pelindung. Orang yang hanya ada dalam legenda dan tak seorang pun pernah melihatnya sebelumnya, orang yang berdiri di puncak benua langit yang mendalam, benar-benar muncul. Penampilannya tidak berbeda dengan sambaran petir yang tiba-tiba, membuat semua orang merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Salam, Tuan Pelindung. Tuan Pelindung hidup berdampingan dengan dunia. Setelah guncangan awal, semua orang direruntuhan kota naga dan seluruh benua langit yang mendalam bersujud di tanah dan menyembah sosok itu. Kemunculan Sang Pelindung langsung mengubah situasi. Bahkan para leluhur dari keluarga besar tidak bisa menahan diri untuk tidak membungku hormat ketika mereka melihat sosok itu. Saat ini, satu-satunya orang yang masih berdiri adalah Wang Chen, Lin Zhan, Penari Hantu, Jiang Chenyuan, dan Duan Tianren. Untuk sesaat, mereka sangat menarik perhatian. Pada saat yang sama, ketika mereka melihat sosok itu, ekspresi Wang Chen dan Lin Zhan sedikit berubah. Mereka merasa seolah-olah bisa merasakan aura tak terbatas menekan mereka. Pelindung Gunung Sainte telah muncul. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika dia benar-benar ingin melanjutkan masalah ini, berdasarkan aura Pelindung Gunung Sainte, mendengar hal ini, hati Wang Chen tenggelam. Klon, tidak, itu hanya gambar kosong. Heh, kamu tidak berani menatapku dengan tubuh aslimu. Atau haruskah saya katakan, Anda bahkan tidak berani keluar dengan klon Anda? Meski suasananya serius, ekspresi pantom dan cer tidak berubah. Dia menatap dingin sosok yang keluar dari lubang hitam dan bertanya. Batal gambar. Kalimat ini menggemparkan dunia. Hal itu membuat Wang Chen melebarkan matanya. Jiang Chenyuan dan Duan Tianren tercengang. Apa, aura yang begitu kuat hanyalah gambar di bawah gambar langit berbintang. Pada saat ini, Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan Duan Tianren benar-benar tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa sosok yang muncul bukanlah tubuh asli sang pelindung. Paling tidak, itu harus berupa inkarnasi atau tiruan. Siapa sangka itu hanya sebuah gambar? Jika gambarnya begitu megah, bagaimana dengan pelindungnya sendiri? Hati Wang Chen sedang kacau. 1814 Pembangkit tenaga listrik yang memancarkan kekuatan ilahi dan mengejutkan Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan yang lainnya hanyalah refleksi langit berbintang. Saat ini, Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan yang lainnya semuanya terkejut. Tiba-tiba, mereka merasakan betapa tidak berartinya mereka. Di dunia ini, orang-orang yang berdiri di puncak gunung sangatlah luar biasa. Jika refleksi langit berbintang begitu menakutkan, betapa menakutkannya sang pelindung jika diam muncul secara langsung. Tidak heran gunung Sainte dan pembangkit tenaga listrik lainnya mampu menghentikan iblis di luar lorong di bawah kepemimpinannya. Mereka bahkan telah menstabilkan penghalang secara paksa untuk waktu yang lama. Yang mulia ini. Sementara mereka terkejut, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pantom dan sedang takjub. Namun, nada suara Huan Wu acuh tak acuh saat ini. Itu tidak berubah sama sekali karena kekuatan pelindungnya. Sikap tenang ini, dan bahkan nada suaranya saat berbicara, bahkan lebih menakutkan. Apakah dia mengenal sang pelindung? Atau mungkin, penari ilusi saat ini sudah memenuhi syarat untuk berdiri sejajar dengan para penjaga. Mungkin dia melampaui dia. Semua ini membentuk misteri besar di hati Wang Chen dan yang lainnya. Namun, mereka percaya bahwa misteri ini akan segera terungkap secara bertahap. Iblis sedang menyerang, dan saya harus melawan mereka. Saya tidak punya waktu untuk terganggu. Sosok itu berkata dengan lemah sementara semua orang masih sok. Jika bukan karena gunung suci miliknya dan banyak ahli yang menjaga jalan yang diciptakan oleh celah penghalang, ahli dari ras iblis pasti sudah menyerbu masuk. Benua langit yang mendalam mungkin telah berubah menjadi lautan darah dan pembantaian. Dia melihat ke pantom dance dan berkata, saya tidak menyangka kamu akan muncul di sini. Tarian hantu, sang pelindung merasa berkonflik saat dia melihat wanita di depannya. Kemunculan pantom dance dan fluktuasi auranya telah mengingatkan pelindung akan situasi di kota naga. Kalau tidak, bagaimana dia bisa merasakan apa yang terjadi di sini ketika dia memfokuskan seluruh energinya untuk melawan iblis. Pelindung Gunung Sainte terkejut saat merasakan situasinya. Dia menyadari ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya. Kata-kata penjaga Gunung Sainte segera membenarkan apa yang dipikirkan Wang Chen dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan, dia tahu pantom dance. Apalagi mereka pernah bertemu sebelumnya. Apa yang akan terjadi jika aku tidak datang? Pantom dance bertanya dengan lembut setelah mendengar perkataan penjaga itu. Jika kamu tidak datang, benua langit yang mendalam akan terbalik di masa depan. Kata penjaga Gunung Sainte sambil menatap Wang Chen dalam-dalam, lalu pada penari hantu. Jika pantom dancer tidak muncul, mungkin Wang Chen sudah mati hari ini. Jika Wang Chen meninggal, pelindungnya bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan dilakukan pantombol. Mungkin, dia harus bersuka cita karena fantasi dan setelah datang. Bawalah anak buah Gunung Sainte bersamamu. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Saya akan mengurus keluarga Teng dan San. Setelah mendengar perkataan penjaga itu, pantom dancer menjawab dengan acuh tak acuh. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Asteris produk, asteris. Ilusori dance dan Lord Protector berdiri di udara, berbicara dengan santai. Setiap kata yang mereka ucapkan tampak sederhana, tetapi semua orang di benua langit yang mendalam terkejut karenanya. Nada ini, sikap ini. Semua orang bisa merasakan betapa kuatnya penari hantu dan betapa menakutkannya wanita tak tertandingi ini. Namun, baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan wanita ini. Paling tidak, dia memenuhi syarat untuk berbicara dengan pelindung secara setara. Dia bahkan berdiri setinggi sang pelindung. Identitas semacam apa yang dia miliki. Kata-katanya tidak membuat Gunung Sainte terlihat murung. Tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, keluarga Teng telah menderita kerugian besar. Bahkan salah satu utusan Gunung Sainte telah meninggal. Jika masalah ini dikejar, Gunung Sainte yang seharusnya mengejarnya. Namun, wanita ini sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak akan mengejarnya. Ya Tuhan, apakah dia gila? Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka merasa seperti sudah gila. Dunia sepertinya telah terbalik. Semua yang mereka tahu runtuh dalam sekejap. Gunung Sainte selalu menjadi pemimpin benua langit yang mendalam. Sekarang, wanita ini sangat tidak menghormati Gunung Sainte dan pelindung Gunung Sainte. Bagaimana tanggapan pelindung Gunung Sainte? Semua orang pasti penasaran, dan ekspresi mereka dipenuhi keraguan. Jika dia mundur, citranya sebagai pelindung Gunung Sainte akan runtuh dalam sekejap, bukan? Tetapi jika dia tidak pergi, apakah dia harus melawan wanita ini? Jika itu masalahnya, sembilan langit akan terguncang. Di benua langit yang mendalam, pelindung Gunung Sainte tidak bergerak selama ribuan tahun. Jika dia bergerak, pasti akan menimbulkan badai besar. Aku akan membawa orang itu dan token Gunung Sainte bersamaku. Pelindung Gunung Sainte berkata dengan tenang sementara semua orang menunggu dengan rasa ingin tahu. Karena aku telah mengambil token Gunung Sainte, aku tidak akan mengembalikannya. Jika Anda menginginkannya, datang dan ambillah. Tarian ilusi tidak berekspresi. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah pelindung Gunung Sainte dan berkata, masih ada 13 lagi. Tidak, 12 token Gunung Sainte lagi. Kata-katanya menyebabkan ekspresi pelindung Gunung Sainte berubah. Dia mengerutkan alisnya. Ada 16 token Gunung Sainte. Rumor mengatakan bahwa ini adalah 16 artefak yang disempurnakan oleh Dewa Surgawi selama era primordial. 16 artefak kuat ini menjaga benua langit yang mendalam dan berada di bawah kendali Gunung Sainte. Sekarang, ilusori dan sedang mudah mengambil 3 token Gunung Sainte dan membunuh salah satu utusan. 4 token Gunung Sainte telah jatuh ke tangannya. Dia sebenarnya bilang ada 12 lagi. Bagaimana mungkin pelindung Gunung Sainte tidak mengetahui apa yang ingin dia katakan. Bahkan ekspresi pelindung Gunung Sainte berubah jelek saat melihat ini. Aku tahu kamu sudah mengambil langkah itu sejak lama. Setelah hening beberapa saat, pelindung Gunung Sainte akhirnya berbicara. Matanya tertuju pada Tarian Ilusi saat dia berkata, langkah itu membawamu ke dunia luas. Namun, itu bukannya tak terkalahkan. Anda dapat mencoba. Tarian Ilusi tidak menahan diri. Ekspresinya masih acuh tak acuh. Namun, percakapan mereka berdua lambat laun dipenuhi dengan bau mesiu. Semua orang yang hadir gemetar ketakutan ketika mendengar ini. Langkah apa itu? Setelah mengambil langkah itu, apakah akan ada dunia tanpa batas? Apakah sang pelindung juga mengambil langkah itu? Apakah dia mempunyai kemampuan untuk mendominasi dunia setelah mengambil langkah itu? Apakah wanita ini benar-benar ingin melawan pelindung Gunung Sainte? Seluruh benua langit yang mendalam telah tenggelam dalam keheningan saat ini. Hati semua orang menegang saat ini seiring dengan ketegangan yang tiba-tiba di antara mereka berdua. Jika kedua ahli itu bertarung, langit akan runtuh dan bumi akan hancur. Bahkan seluruh benua langit yang mendalam akan terpengaruh. Penonton merasa seperti tercekik. Pada saat ini, pusat dari benua langit yang mendalam adalah dua orang ini. Di tengah kerumunan, ekspresi Teng Li dan yang lainnya sangat jelek. Terutama Teng Li. Langkah itu. Dia membenarkan kecurigaannya ketika dia mendengar kata-kata pelindung. Langkah yang selama ini ia impikan, langkah yang tak pernah mampu ia ambil, telah diambil oleh wanita yang berdiri di hadapannya. Siapa dia? Mengapa keluarga Wang memiliki ahli yang begitu kuat? Teng Li merasakan hawa dingin di hatinya saat memikirkan kekuatan wanita itu setelah mengambil langkah itu. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es. Rasa dinginnya menusuk tulang. Kamu tahu konsekuensinya jika kamu bertarung denganku. Pelindung Gunung Sainte menghela nafas saat melihat sikap ilusori dance. Lalu, matanya fokus. Sekarang ras iblis sedang menyerang, benua bulan merah akan kembali, dan jalan masuknya terbuka. Dengan kekuatanmu, kamu harus berjaga-jaga. Mengapa kamu harus melakukan ini? Pelindung Gunung Sainte tidak ingin melawan tarian ilusi. Mungkin, di dunia ini, hanya dia dan ilusori dance yang tahu betapa dasyatnya pertempuran jika terjadi. Terlebih lagi, situasi saat ini tidak memungkinkan pelindung Gunung Sainte untuk melawan tarian ilusi. Saya bisa meletakkan pesanan Gunung Sainte untuk saat ini, tapi Anda tidak bisa menyentuh keluarga Teng dan keluarga San. Anda mengetahui warisan garis keturunan mereka dengan sangat baik. Jika mereka dimusnahkan, bisa dibayangkan akibatnya. Kata pelindung Gunung Sainte dengan suara yang dalam. Dimusnahkan. Saya tidak pernah memikirkan hal itu. Saya tidak perlu melakukan apapun. Dia bisa mengatasinya. Sebaiknya kita tidak ikut campur dalam beberapa hal. Jika hati sebagian orang berubah, kekacauan di zaman dahulu tidak akan terhindarkan. Kalau begitu, apa gunanya tinggal? Ilusori dance mendengus sambil mencibir. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan jejak niat membunuh yang kental dari ilusori dance. Ledakan. Kata-katanya menggerakkan langit dan bumi. Guntur bergemuruh dan angin menderu-deru. Ekspresi pelindung Gunung Sainte berubah. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, tidak ada kata yang keluar. Dia tahu betul apa yang ingin dikatakan oleh penari pantom. Mengingat status Gunung Sainte, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui masalah antara keluarga Teng dan keluarga San. Di masa lalu, hal seperti itu tidak menjadi masalah. Namun, situasi saat ini sepertinya ekspresi pelindung Gunung Sainte menjadi lebih rumit saat dia melihat ke arah Wang Chen. Keajaiban benua langit yang mendalam saat itu kini telah menjadi kekuatan yang tidak dapat dihapuskan. Kemunculannya mungkin membawa dunia ke arah yang berbeda. Garis keturunan yang pernah hilang telah kembali ke benua itu. Mungkin beberapa hal akan berubah. Keluarga Teng dan keluarga San. Kemana mereka akan pergi? Meskipun pelindung Gunung Sainte ingin turun tangan, itu seperti yang dikatakan oleh Tarian Ilusi. Bagaimana mereka bisa ikut campur dalam masalah ini? Beberapa hal pada akhirnya harus diselesaikan. Ekspresi pelindung Gunung Sainte menjadi lebih serius ketika dia memikirkan tentang perubahan di zaman kuno. Dia tidak berani gegabuh. Penderitaan di masa lalu hampir menyebabkan dunia runtuh. Benua langit yang mendalam sudah tidak ada lagi. Apakah sejarah akan terulang kembali sekarang? Dunia berada dalam kekacauan, dan ini bukan hanya penggabungan tiga alam. Di masa depan, akan ada tantangan yang tak ada habisnya di hadapannya. Bagus. Saya akan meninggalkan token Gunung Sainte bersama Anda untuk saat ini. Aku akan membawa orang itu bersamaku. Masalah hari ini akan berakhir di sini untuk sementara waktu. Kata pelindung Gunung Sainte setelah hening lama. Mungkin hanya ini yang bisa dia lakukan saat ini. Tidak apa-apa juga. Ilusori danse mengangguk setelah mendengar kata-kata pelindung Gunung Sainte. Dia berbalik untuk melihat Wang Chen. Bagaimana menurutmu? Wajah Ilusori danse tidak lagi dingin, acuh tak acuh, dan menyendiri saat dia menatap Wang Chen. Yang ada hanya kelembutan dan kelembutan. Nada suaranya tidak percaya. Dia sepertinya menanyakan pendapat Wang Chen. Seolah-olah Wang Chen adalah satu-satunya orang yang akan memutuskan bagaimana masalah ini akan berakhir pada saat-saat terakhir. Kata-katanya cukup untuk mengubah dunia. Kata-katanya cukup untuk membuat dunia merasa nyaman. Apa yang akan dia putuskan? 1815 Sekarang setelah semuanya berkembang hingga titik ini, sangat sedikit orang yang bisa membayangkan bahwa hasil akhirnya ada di tangan Wang Chen. Wanita tak tertandingi, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang muncul entah dari mana, akhirnya memberikan pilihan kepada Wang Chen. Bahkan penjaga gunung Sainte tidak berniat menghentikan mereka. Dia diam-diam menunggu jawaban Wang Chen. Pandangan semua orang beralih dari dua pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya ke Wang Chen. Saat ini, kecemerlangan Wang Chen telah menjadikan penjaga gunung Sainte dan penari hantu hanya menjadi karakter pendukung belaka. Akankah Wang Chen menyerah begitu saja? Semua orang pasti penasaran. Mengingat betapa kuatnya Wang Chen dan bagaimana dia membantai dalam perjalanannya ke kota naga, bagaimana dia bisa melepaskan masalah ini dengan begitu mudah. Perlu dicatat bahwa dia belum menyelamatkan Silan. Apakah dia akan terus melakukannya? Terlebih lagi, Wang Chen hampir kehilangan nyawanya. Jika wanita bernama penari hantu tidak muncul begitu saja, Wang Chen akan menjadi abu. Bagaimana dia bisa melepaskan kebenciannya begitu saja? Hal ini membuat banyak orang semakin gugup. Hal ini terutama berlaku untuk keluarga Teng dan San. Saat ini, kata-kata Wang Chen sudah cukup untuk membuat langit runtuh dan bumi runtuh. Hal ini akan menempatkan kedua keluarga dalam krisis yang mengerikan. Kalau begitu, kesampingkan dulu-dulu. Di bawah pengawasan orang banyak, Wang Chen akhirnya berkata perlahan. Semua orang mengira Wang Chen tidak akan membiarkan masalah ini berhenti dan dia akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh sejumlah besar anggota keluarga Teng. Namun, Wang Chen tiba-tiba mengatakan ini. Kata-kata ini adalah pernyataan akhir dari masalah ini. Hasil ini mengejutkan semua orang. Itu datang dan pergi dengan cepat. Saya tidak menyangka Wang Chen akan melepaskannya. Ya Tuhan, Wang Chen. Dia benar-benar melewatkan kesempatan besar kali ini. Keluarga Teng dan San tampaknya beruntung. Jika tidak, bahkan Lord Protektor Mount Sainte tidak akan mampu melindungi pantom dancer. Belum tentu. Seberapa kuatkah Tuhan Pelindung Gunung Suci? Apakah dia takut pada pantom dancer? Hanya demi melawan ras iblis, hanya demi kedamaian benua langit yang mendalam kita, dia memutuskan untuk menjaga perdamaian. Bukan berarti dia takut pada pantom dancer. Ya, Tuhan penjaga, semuanya demi benua langit yang mendalam. Hanya saja keluarga Wang agak tidak peka. Wang Chen tidak gegabuh. Untuk sesaat, semua orang di seluruh benua langit yang mendalam yang memperhatikan pertempuran ini mau tidak mau berdiskusi setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Jika Wang Chen benar-benar tidak memberikan wajah apapun kepada Gunung Sainte dan bersikeras bertarung sampai mati dengan keluarga Teng dan San, maka masalah ini akan sulit diselesaikan. Faktanya, jika terjadi perang, dengan kekuatan penari hantu dan penjaga Gunung Sainte, hasilnya akan sangat menggemparkan. Pada saat itu, benua langit yang mendalam pasti akan jatuh ke dalam jurang penderitaan. Jika ras iblis memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, masyarakat akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Maka, keluarga Wang akan menjadi pelaku utamanya. Mereka akan menjadi penjahat yang keji. Oleh karena itu, ketika Wang Chen membuat keputusan ini, semua orang menghela nafas lega. Terutama keluarga Teng dan San. Pada saat ini, orang-orang ini menghela nafas lega di dalam hati mereka. Masalah ini telah berakhir, meskipun mereka agak enggan, apa yang bisa mereka lakukan. Berpikir bahwa mereka hampir membunuh Wang Chen sebelumnya, pada saat ini, mereka sangat menyesalinya, tetapi pada saat yang sama, mereka juga takut. Mereka sangat berkonflik. Jika mereka membunuh Wang Chen terlebih dahulu, mereka akan terbebas dari ancaman besar. Kalau begitu, Wang Chen tidak punya hak untuk berbicara. Namun, mereka juga merasa takut. Jika mereka membunuh Wang Chen, apa yang akan dilakukan wanita ini? Jika dia muncul dan melihat kematian Wang Chen, apakah dia akan menjadi gila? Tidak ada yang berani membayangkan. Namun kini, sikap dominan wanita ini telah membungkam keluarga Teng dan San. Apalagi yang bisa mereka kejar. Membiarkan masalah ini berakhir tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Itu adalah hasil terbaik bagi kedua belah pihak. Wang Chen Memikirkan hal ini, mata Teng Li bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Hal ini akan terus berlanjut. Kebencian keluarga Teng terhadap Wang Chen dan keluarga Wang tidak akan pernah berakhir sampai salah satu pihak jatuh. Adapun Huan Wu. Meskipun Teng Li dan yang lainnya takut, itu tidak masalah. Baru saja, Huan Wu mengatakan bahwa mereka akan membiarkan Wang Chen menyelesaikan masalah ini sendiri. Ini berarti ahli seperti Huan Wu tidak akan ikut campur dalam masalah ini di masa depan. Pelindung Gunung Sainte juga tidak akan membiarkan dia ikut campur. Karena itu, mereka tidak perlu takut. Saat ini, Teng Li bahkan sudah mulai memikirkan bagaimana menghadapi keluarga Wang di masa depan. Namun, Teng Li tidak ingin membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Sebelum Teng Li benar-benar rileks, sebelum anggota keluarga Teng benar-benar rileks, Wang Chen tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Teng Li dan yang lainnya. Di mana Zilan? Serahkan Zilan. Kata-kata Wang Chen menyebabkan suasana berubah. Wajah Teng Li tiba-tiba bergerak-gerak. Melihat ini, Huan Wu tetap tanpa ekspresi. Pelindung Gunung Sainte juga tidak berkata apa-apa. Semua orang memandang Wang Chen dan keluarga Teng. Zilan, dia adalah anggota inti dari keluarga Teng. Tampaknya keluarga Teng tidak punya pilihan selain menyerahkannya. Zilan tidak bersama kita. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Teng Li menahan amarah di hatinya dan mendengus. Huff, keluarga Teng dan keluarga Zanmu bersekongkol dengan Zetian untuk menculik salah satu anggota keluarga Wang Ku. Apa menurutmu ketidaktahuan bisa menjelaskan hal ini? Lin Zan mencibir dan melangkah maju. Sekarang situasinya kembali ke tangan mereka. Mereka dapat mengendalikannya. Inilah inti masalahnya. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, maka tirai pertempuran ini tidak akan terbuka. Jika Zilan tidak ditemukan, bahkan jika mereka harus bertarung sampai mati, Wang Chen dan yang lainnya tidak akan mundur begitu saja. Mengikuti kata-kata Wang Chen dan Lin Zan, suasana tampak membeku sekali lagi. Huff, Wang Chen, Lin Zan, jangan memfitnah kami. Teng Li mencibir kata-kata Lin Zan. Kamu ingin Zilan kembali? Hahaha, keluarga Wang bisa melupakannya. Mata Teng Li bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Zilan tidak bersama keluarga Teng. Keluarga Teng tidak bisa berbuat apa-apa terhadap masalah Zetian. Keluarga Teng pasti tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Jika Wang Chen memiliki kemampuan, tanyakan pada Zetian tentangnya. Ketika dia memikirkan Zetian, mata Teng Li berbinar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tertawa keras. Zilan bersama Zetian, itu benar. Tapi keluarga Teng tidak berdansa dengan Zetian. Jika Anda mau, kami dapat memberitahu Anda di mana Zetian berada. Jika Anda memiliki kemampuan, tanyakan sendiri padanya. Mata Teng Li bersinar dengan cahaya dingin. Saat ini, Teng Li memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Dia ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Kekuatan Zetian tidak buruk. Jika Wang Chen berani menghadapi Zetian sendirian, maka dia tidak akan jauh dari kematian. Bahkan jika Wang Chen sangat kuat, lalu kenapa Zetian masih bisa menekannya? Terlebih lagi, keluarga Teng dan keluarga Zan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika Lin Zan dan Wang Chen pergi bersama, lalu kenapa? Adapun penari hantu, dia tidak mungkin mengikuti Wang Chen selamanya, bukan? Memikirkan hal ini, Teng Li tiba-tiba menjadi bersemangat. Huff. Bagaimana keluarga Teng bisa begitu baik? Bagaimana pikiran Teng Li bisa lepas dari pandangan Lin Zan? Dia menyipitkan matanya dan mencibir. Saat pertama, Lin Zan mencium sesuatu yang mencurigakan. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencarinya sendiri. Kota nagaku hancur, dan kamu bisa melihat Zilan. Huff. Jika kamu masih tidak percaya padaku, kamu bisa mencarinya. Adapun keluarga Zan, Anda harus mencarinya juga. Tapi kalau buang-buang waktu, hehehe. Teng Li mendengus. Dia tidak takut Wang Chen dan Lin Zan tidak akan melakukannya. Dengan nama Zilan, meskipun itu adalah sarang naga atau sarang harimau, Wang Chen akan tetap pergi. Yang menunggunya adalah kematian. Di mana mereka? Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen yang diam bertanya. Wang Chen tidak meragukan kata-kata Teng Li. Zetian? Zilan diculik oleh Zetian. Sekarang dia berada di tangan Zetian, itu normal. Saya tidak tahu lokasi tepatnya. Tapi saya tahu dia pergi ke wilayah selatan. Kamu bisa pergi mencarinya. Teng Li berkata dengan tidak tergesa-gesa. Oh iya, ku dengar Zetian punya hobi khusus. Dia suka menggunakan wanita dengan kualitas terbaik sebagai tungku budidaya. Jika kamu terlambat. Lanjut Teng Li. Kamu mendekati kematian. Mendengar ini, tubuh Wang Chen bergetar. Ekspresinya berubah. Dia langsung marah. Aura pembunuh di sekujur tubuhnya melonjak lagi. Kata-kata Teng Li membuat hati Wang Chen jatuh ke dasar. Dia tidak bisa lagi mengendalikan aura pembunuhnya yang tak ada habisnya. Saat ini, Wang Chen seperti iblis dari neraka. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya diselimuti aura pembunuh. Aura pembunuh yang mengerikan itu membekukan segalanya dalam jarak seratus meter. Zetian. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu. Hati Wang Chen sedang kacau saat ini. Melihat reaksi Wang Chen, Teng Li mengungkapkan ekspresi kemenangan. Matanya berkedip, dan dia menghela nafas. Makanya kamu harus cepat. Karena masalah ini berkaitan dengan keluarga Teng. Keluarga Teng bersedia membantu menemukan Zetian. Jika ada berita, kami akan segera memberi tahu Anda. Tapi, wilayah selatan sangat luas, dan tidak mudah menemukannya. Anda harus mengandalkan diri sendiri. Teng Li tersenyum tipis. Saya, Gunung Sainte, dapat membantu Anda menemukannya. Dalam keadaan seperti itu, penjaga Gunung Suci di kejauhan berkata perlahan. Akan lebih baik jika masalah ini bisa diakhiri. Dia tidak keberatan membantu Wang Chen saat ini. Anggap saja memberikan wajah pantom danz. Bagus. Terima kasih, Tuan Pelindung. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menekan amarah di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam. Jika sesuatu terjadi pada Zilan, aku akan memastikan darah mengalir seperti sungai. Aku akan memastikan semua orang dikuburkan bersamanya. Wang Chen memelototi Teng Li dan mendengus dingin. Ayo pergi. Saat suaranya memudar, Wang Chen tidak lagi berminat untuk tinggal di sana. Zetian. Saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan keberadaan Zetian dan keselamatan Zilan. Karena itu, dia hanya bisa mengesampingkan keluarga Teng dan keluarga Zan untuk sementara. Hanya setelah menemukan Zilan dia bisa berpikir untuk berurusan dengan keluarga Teng dan keluarga Zan. Hanya setelah menemukan Zilan dia bisa berpikir untuk berurusan dengan keluarga Teng dan keluarga Zan. 1816. Ayo pergi. Saat ini, kata-kata Wang Chen mewakili hasilnya. Pertempuran yang mengejutkan seluruh benua langit yang mendalam ini berakhir dengan kehancuran kota naga dan kehancuran keluarga Teng. Tidak ada pemenang antara kedua belah pihak. Nyatanya, keluarga Teng sempat menderita kerugian besar. Satu-satunya hal yang tidak membuat keluarga Teng gila adalah kenyataan bahwa mereka tidak mengalami terlalu banyak kerusakan. Sekarang setelah krisis selesai, penjaga dan Huan Wu ditakdirkan untuk menjadi fokus seluruh benua langit yang mendalam. Jika bukan karena kemunculan mereka, akan seperti apa situasi saat ini. Tidak ada yang berani membayangkannya. Saat suara Wang Chen turun, hati orang-orang dari benua Tian Suan sepertinya terangkat dalam sekejap. Keluarga Teng, kita akan bertemu lagi. Lin Zhan menyipitkan matanya saat melihat Teng Li. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Setelah pertempuran hari ini, tidak hanya Wang Chen, tetapi bahkan Lin Zhan pun sangat marah. Keluarga Teng tidak akan membiarkannya begitu saja. Wang Chen dan Lin Zhan juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Di antara kedua belah pihak, salah satu harus mati. Bahkan jika Huan Wu dan penjaga Gunung Sainte muncul hari ini, pertempuran akan menjadi lebih sengit di masa depan. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi anggota Gunung Sainte di kota kerajaan. Pada saat yang sama, Lin Zhan memandang penjaga Gunung Sainte di kejauhan dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kata-katanya mendominasi tanpa batas. Meskipun Lin Zhan tidak unggul melawan dua utusan Gunung Sainte dan ahli keluarga Teng, aura dominannya tidak berkurang sama sekali. Namun, pada saat ini, aura dominasinya tidak berkurang sedikitpun. Dia tetaplah Lin Zhan yang tak tertandingi. Bahkan saat menghadapi penjaga Gunung Sainte, Lin Zhan masih mendominasi seperti sebelumnya. Dia tidak menahan diri sama sekali. Merasa. Kata-katanya menyebabkan hati lega semua orang terkejut sekali lagi. Tidak akan ada lagi anggota Mount Sainte di Royal City. Apa maksudnya? Mungkinkah ini merupakan pernyataan bahwa keluarga Wang menarik diri dari benua langit yang mendalam? Ataukah itu merupakan pernyataan bahwa Wang Chen dan Gunung Sainte tidak lagi berhubungan? Kita harus tahu bahwa seluruh benua langit yang mendalam diselimuti oleh Gunung Sainte. Bahkan enam keluarga besar keturunan masih menjadi bagian dari Gunung Sainte. Adapun keluarga Wang, apakah mereka akan menentang surga? Yang lebih mengejutkan lagi adalah Lin Zhan justru mengeluarkan pengumuman kepada para penjaga Gunung Sainte dengan nada seperti itu. Apa-apaan ini? Provokasi telanjang. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Lin Zhan, ekspresi penjaga Gunung Sainte membeku. Beraninya kamu. Lin Zhan, jangan terlalu sombong. Lin Zhan, keluarga Wang, beraninya kamu. Ekspresi utusan Gunung Sainte berubah drastis, dan mereka berteriak dengan marah. Omong kosong. Saya akan meletakkannya di sisi ini. Jika seseorang dari Gunung Sainte muncul di Royal City di masa depan, aku akan membunuh mereka semua yang kulihat. Lin Zhan berkata tanpa rasa takut dihadapan keterkejutan semua orang, penari hantu yang mengerutkan kening, dan penjaga Gunung Sainte yang suram. Matanya tertuju pada penduduk Gunung Sainte, dan dia tidak mundur sama sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Jangan lupa bahwa Anda belum mengambil langkah itu. Sikap Lin Zhan yang mendominasi membuat penjaga Gunung Sainte bertanya dengan dingin. Tidak akan ada lagi anggota Mount Sainte di Royal City. Ini merupakan tantangan bagi Gunung Sainte. Selama ribuan tahun, sangat sedikit orang yang melakukan hal ini, dan kekuatan yang melakukan hal ini. Bagaimana sekolah Singchen di masa lalu? Bukankah pada akhirnya hancur? Bagaimana keluarga Wang saat ini dibandingkan dengan sekolah Singchen di masa lalu? Bagaimana mungkin penjaga Gunung Sainte tidak menebak niat Lin Zhan? Kilatan dingin berkedip di matanya. Saya dapat mencoba, aku tidak bisa menyentuhmu. Tapi orang-orang itu... Lin Zhan menunjuk ketiga utusan Gunung Sainte yang tersisa dan mencibir. Dan para murid dan murid Gunung Sainte itu. Saya yakin saya bisa menghancurkan mereka sampai mati. Ekspresi Lin Zhan membeku saat mengatakan itu. Dia mengayunkan lengannya dan mendengus. Sebaiknya kamu tidak punya ide apapun tentang keluarga Wang. Sikap utusan Gunung Sainte jelas membuat marah Lin Zhan. Dan saat ini, dia tak segan-segan kehilangan muka dengan Gunung Sainte. Tentu saja, kehadiran pantom dan cer mungkin berperan dalam hal ini. Ini mungkin memberi kesan pada orang-orang bahwa dia adalah seekor rubah yang mengeksploitasi kekuatan harimau. Namun, Wang Chen tahu betul bahwa meskipun penari hantu tidak ada di sana, Lin Zhan akan tetap bertindak dengan cara yang sama. Aura yang mendominasi di dalam hatinya tidak akan padam. Kebencian dari seribu tahun yang lalu tidak akan mudah dilepaskan. Orang-orang di sekolah Singchen memiliki kebencian yang mendalam terhadap Gunung Sainte. Kebencian atas kehancuran sekolah Singchen belum sepenuhnya hilang sampai sekarang. Jika ini terjadi lagi hari ini, apakah Lin Zhan akan bahagia? Sepertinya kamu sudah melupakan percakapan kita di Gunung Sainte. The Guardian bertanya sambil menatap Lin Zhan dalam-dalam. Akulah yang lupa. Juga, jangan berpikir bahwa kita menjadi sangat akrab satu sama lain setelah percakapan itu. Gunung Sainte tahu betul apa yang terjadi seribu tahun lalu. Saya juga sangat jelas tentang latar belakang Anda. Kesepakatan di antara kami tidak banyak pada awalnya. Sekarang saya tidak bahagia, perjanjian yang dapat dikesampingkan itu bahkan bukan sebuah kesepakatan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencoba melakukan sesuatu pada keluarga Wang. Penduduk Gunung Sainte juga bisa datang ke kota kerajaan dan mencobanya. Lin Zhan berbicara dengan tidak tergesa-gesa, tetapi kata-katanya tidak menimbulkan keraguan. Begitu dia selesai berbicara, Lin Zhan tidak menunggu jawaban penjaga Gunung Sainte. Di bawah tatapan kaget orang banyak, dia mengayunkan lengannya dan pergi bersama Wang Chen. Apa yang perlu dikatakan telah dikatakan. Keluarga Wang akan menangani Gunung Sainte sesuka mereka. Keluarga Wang benar-benar berselisih dengan Gunung Sainte kali ini. Langit benar-benar akan berubah. Pamor yang dipertahankan Gunung Sainte selama ribuan tahun kini menghadapi tantangan besar. Kerumunan di kejauhan terdiam. Suasananya begitu sunyi bahkan suara pin yang jatuh ke tanah pun bisa terdengar. Kata-kata dan tindakan Lin Zhan yang menantang surga menyebabkan mata mereka melebar dan pikiran mereka menjadi kosong. Baru setelah Wang Chen dan yang lainnya berbalik dan berjalan jauh, kerumunan itu perlahan-lahan sadar kembali. Mereka melihat ke penjaga, bagaimana dia menghadapi provokasi ini. Sayangnya penjaga yang mereka lihat hanyalah pantulan langit. Dia tidak melakukan apapun. Setelah Wang Chen, Lin Zhan, dan yang lainnya berada jauh, tarian hantu yang indah melirik penjaga Gunung Sainte yang suram, lalu ke keluarga Teng dan Zhan. Akhirnya, dia pergi dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Namun, sorot matanya membuat jantung Teng Li berdetak kencang. Hal itu membuat penjaga Gunung Sainte mengerutkan kening semakin dalam. Pantom dan sepertinya berdiri di sana tanpa ekspresi, tapi penjaga dengan jelas merasakan bahwa jiwa sucinya telah menutup seluruh area. Dia percaya jika ada orang yang bertindak gegabu pada saat itu, dia akan segera menyerang. Penampilannya menyebabkan wali menjadi bingung, dan kemarahannya memenuhi udara. Huff, sombong dan bodoh. Tuanku, martabat Gunung Sainte tidak boleh dilanggar. Tuanku, keluarga Wang tidak bisa dimaafkan. Saya bersedia memimpin 3.000 elit untuk meruntuhkan kota raja hingga rata dengan tanah. Ketika utusan Gunung Suci melihat Wang Chen dan yang lainnya pergi, dan ketika mereka melihat tarian hantu berbalik dan pergi, mereka sangat marah. Keluarga Teng terikat tugas. Keluarga Zan akan melakukan yang terbaik. Keluarga Teng dan Zan mengutarakan pendirian mereka satu demi satu. Mungkin, kejadian sebelumnya bukanlah akhir dari segalanya. Itu baru permulaan, awal dari pertempuran yang lebih gila lagi. Kesombongan dan ketidaktahuan Lin Zan membuat keluarga Teng dan Zan melihat cara yang lebih baik untuk menghancurkan keluarga Wang. Mereka memiliki harapan untuk sepenuhnya menjadikan keluarga Wang, Wang Chen, Ling Zan, Sekte Bintang. Orang-orang ini, kekuatan-kekuatan ini sepenuhnya menjadi sejarah, terkubur dalam debu. Bahkan para leluhur dari keluarga Ryu, keluarga Bai, dan keluarga Wu memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Lin Zan membuat mereka terdiam. Hanya patriar keluarga Zhu yang memiliki ekspresi serius di wajahnya seolah sedang memikirkan sesuatu. Apakah kata-kata terakhir Lin Zan benar-benar sombong? Bisa tidak. Tarian hantu dan Ling Yu. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka rencanakan. Pantom dan saja sudah cukup membuat Gunung Sainte merasa khawatir. Penjaga Gunung Sainte tetap acuh-ta'acuh menghadapi permintaan pertempuran dari tiga utusan dan kedua keluarga. Dia menyipitkan matanya, tapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, dia sepertinya teringat saat kembarannya bertemu dengan Ling Zan dan Ling Yu di Gunung Suci. Ling Yu belum kembali. Ling Yu adalah orang yang paling dipikirkan oleh pelindung saat ini. Dan Tarian hantu. Dan Lin Zan. Setelah sekian lama, ketika sosok Wang Chen dan yang lainnya menghilang dari pandangannya, penjaga Gunung Sainte menarik pandangan dan pikirannya. Dia memandang ketiga utusan dan Teng Li tanpa ekspresi. Kita perlu memikirkan hal ini dengan hati-hati. Sekarang ras iblis sedang menyerang, kita harus menghadapinya terlebih dahulu. Kalian bertiga, segera kembali ke Gunung Sainte. Penjaga Gunung Sainte mendengus dingin saat dia melihat ketiga utusan Gunung Sainte. Kemudian, dia melihat ke arah Patriar keluarga Zhu dan berkata, enam keluarga besar akan kembali ke Gunung Sainte hari ini. Begitu dia selesai berbicara, sosok penjaga Gunung Sainte berangsur-angsur menjadi ilusi. Refleksi langit berbintangnya menghilang dari dunia ini. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Teng Li dan Klan Zan, yang saling memandang dengan cemas. Yang tersisa hanyalah empat leluhur klan besar, tiga utusan Gunung Suci Pucat, dan keributan kerumunan. Pada saat berikutnya, ketika semua orang sadar kembali, benua langit yang mendalam menjadi gila. Nama keluarga Wang sekali lagi menjadi topik terhangat. Wang Chen, Lin Zan, dan Pantom Dance menjadi topik diskusi. Hati-hati dengan Gunung Sainte. Di sisi lain, setelah meninggalkan kota naga dan menyingkirkan aura penjaga Gunung Sainte, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya bisa bersantai. Pada saat ini, beberapa dari mereka berhenti sementara di puncak gunung yang jauhnya ribuan mil untuk beristirahat. Saat ini, melihat Lin Zan, Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Gunung Sainte, Dongfang Niwau bahkan secara samar-samar mengingatkannya tentang Gunung Sainte, menyuruhnya untuk tidak melakukan kontak dengan Gunung Sainte kecuali itu benar-benar diperlukan. Namun, jatuhnya Gunung Sainte terlalu mendadak. Itu bahkan lebih mendadak dari yang dibayangkan Wang Chen. Ini memaksa Wang Chen untuk mempersiapkan diri. Bagaimanapun, keluarga Wang punya banyak musuh. Keluarga Teng dan keluarga Zan cukup kuat, tapi jika Gunung Sainte terlibat, itu akan sangat berbahaya. Hah! Mendengar kata-kata Wang Chen, Lin Zan mengerutkan bibirnya. Ini adalah kesempatan terbaik, bukankah begitu? Dia melihat ke pantom dan sedang bertanya. Mungkin. Pantom dan menjawab dengan acuh tak acuh dalam menanggapi pertanyaan Lin Zan. Kedua kata ini sepertinya mendukung pendapat Lin Zan. Kata-kata pantom dan membuat Lin Zan tersenyum. Ekspresinya membeku sesaat, lalu dia menyipitkan matanya dan berkata, sekarang ras iblis semakin dekat, benua bulan merah bisa datang kapan saja. Gunung Sainte tidak bisa diganggu. Paling tidak, orang tua itu tidak bisa diganggu. Jika kita ingin menyingkirkan Gunung Sainte, inilah kesempatan terbaik. Jika tidak, jika kita melewatkan kesempatan ini, keluarga Wang pasti akan terserap ke dalam faksi Gunung Sainte, dan mulai sekarang, Gunung Sainte akan menjadi pemimpin tertinggi. Tentu saja, yang tidak dikatakan Lin Zan adalah hari ini adalah kesempatan yang lebih baik. Dengan adanya pantom danz, mengapa tidak memanfaatkan fakta bahwa pelindung Gunung Sainte ragu-ragu untuk mengambil tindakan dan berselisih dengannya? Dengan hadirnya pantom danz, pelindung Gunung Sainte harus berpikir dua kali sebelum melakukan apapun. Ini bisa dianggap memanfaatkan situasi. Ini menghilangkan serangkaian rencana yang telah diatur sebelumnya oleh Lin Zan. Itu benar, ini adalah sebuah rencana, ini adalah sesuatu yang sudah lama ingin dilakukan Lin Zan. Dia ingin menyingkirkan Gunung Sainte dan membiarkan keluarga Wang mandiri. Keluarga Wang, sekolah Singchen, dan Gunung Sainte tidak lagi ada hubungannya satu sama lain. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Lin Zan barusan bukan karena dia cuek, atau karena dia marah, atau apapun. Ini semua adalah bagian dari rencananya yang cermat. Dia percaya bahwa pelindung Gunung Sainte akan memikirkan hal ini juga. Saat pertama kali bertemu di Gunung Sainte, Lin Zan dan Ling Yu hanya melakukannya untuk menstabilkan Gunung Sainte. Sekarang, mereka akan menentang surga. Apa yang sekolah Singchen tidak bisa lakukan saat itu, mereka akan melanjutkannya. Menurut rencana awal Lin Zan, masih banyak hal yang harus dia tangani untuk mencapai ini dengan aman. Namun sekarang, dia telah menyelesaikan segalanya dalam sekali jalan. Lin Zan tidak keberatan memanfaatkan situasi ini. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. 1817 Kata-kata Lin Zan membuat Wang Chen berpikir keras. Singkirkan Gunung Sainte dan mandiri. Pemikiran ini membuat darah Wang Chen mendidih. Jika demikian, maka keluarga Wang akan mandiri dan tidak terikat oleh apapun. Tapi, dengan kekuatan keluarga Wang saat ini, apakah mereka berhak melakukannya? Jalan di depan terlalu begelombang dan terjal. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, mereka harus menghadapi terlalu banyak musuh. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening melihat situasi ini. Dia diam-diam mempertimbangkan pro dan kontra dalam pikirannya. Ayo ambil risiko. Setelah beberapa saat, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Mengambil risiko, itu adalah keputusan terakhirnya. Entah itu kebencian dari sekolah Singkian, hubungan antara keluarga Wang dan Gunung Sainte, atau pendapat pribadi Wang Chen, keluarga Wang tidak dapat dikendalikan oleh Gunung Sainte. Apalagi ketika keluarga Teng dan keluarga Zan memiliki posisi penting di Gunung Sainte. Jika mereka memasuki Gunung Sainte seperti ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Daripada memasuki Gunung Sainte dan dikendalikan oleh Gunung Sainte, lebih baik mereka membentuk faksi sendiri dan keluar dari kekacauan ini. Karena sudah terjatuh, tidak perlu terlalu khawatir. Selain itu, dari perkataan Oriental New Hao, Wang Chen dapat merasakan bahwa Gunung Sainte tidak sesederhana kelihatannya. Metode Lin Zan pasti benar. Dengan pengalamannya selama ribuan tahun, apa yang dilihatnya jauh dari apa yang bisa dilihat Wang Chen. Itu bagus juga, saya akan mengatur semuanya di sini. Dengan pemikiran ini, kata Wang Chen. Kemudian, dia melihat ke arah Lin Zan dan berkata, saya ingin pergi ke Nanjiang. Nanjiang, memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkedip dengan cahaya dingin. Dia tahu betul situasi berbahaya seperti apa yang dialami Zilan saat ini. Tidak peduli apa, dia harus pergi ke perbatasan selatan sesegera mungkin. Meskipun dia tahu dia bukan tandingan Zetian, Wang Chen tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan ini. Karena setiap hari berlalu, Zilan akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Keluarga Teng dan keluarga Zan mungkin tidak akan mengambil tindakan secara terbuka. Namun, jika Anda menuju ke wilayah selatan, kemungkinan besar mereka akan menyerang secara diam-diam. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lin Zan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun itu kolam naga atau sarang harimau, aku tetap harus pergi. Wang Chen berkata dengan tegas. Namun, aku mungkin tidak bisa bepergian bersamamu. Lin Zan menghela nafas sambil menghela nafas. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Mendengar perkataan Lin Zan, ekspresi Huan Wu sedikit berubah. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat Lin Zan dan kemudian Wang Chen. Aku juga harus berangkat besok. Awalnya, Huan Wu seharusnya tidak muncul di sini. Setidaknya, dia seharusnya tidak muncul di sini hari ini. Jika bukan karena denyutan di dalam garis keturunannya, kegelisahan di hatinya, dan bahaya yang dialami Wang Chen, bagaimana dia bisa datang ke kota naga? Ada hal-hal yang dia tidak bisa tinggalkan ke tempat lain. Sama seperti Lin Zan, dia tidak bisa berangkat ke Nanjiang bersama Wang Chen. Bagaimanapun, perjalanan ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Aku bisa pergi sendiri. Kata Wang Chen setelah mendengar kata-kata Lin Zan dan Huan Wu. Meskipun mereka berdua tidak bisa pergi ke Nanjiang bersama-sama dan pasti akan menghadapi bahaya yang tak ada habisnya, Wang Chen tidak peduli. Meskipun dia tahu perjalanan ini sangat berbahaya, dia tetap tidak punya pilihan selain pergi. Keluarga Teng dan keluarga Zan, ini adalah tindakan yang kejam. Bahkan jika jalan di depan dipenuhi dengan segunung pisau dan lautan api, Wang Chen harus mengambil risiko. Bagus, ingat, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Menghadapi kegigihan Wang Chen, Lin Zan hanya menatapnya dalam-dalam dan menghela nafas. Perjalanan ini penuh dengan kemungkinan yang suram. Namun, bagaimana mungkin Lin Zan, yang telah bersama Wang Chen selama bertahun-tahun, tidak mengetahui orang seperti apa Wang Chen itu. Dia tidak bisa menyerah dalam perjalanan ini. Jika dia berada di posisi Wang Chen, Lin Zan juga tidak akan menyerah. Namun, dia benar-benar tidak bisa pergi, jadi dia hanya bisa berharap Wang Chen tidak terlalu impulsif. Berdasarkan kekuatan Wang Chen saat ini dan kekuatan Star Tempering Body, Lin Zan percaya bahwa Wang Chen tidak akan jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diubah jika dia ingin menyelamatkan hidupnya. Ini juga alasan mengapa dia menyetujui permintaan Wang Chen. Baiklah. Wang Chen mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, suasana kembali hening. Kapan kamu berencana untuk pergi? Lin Zan bertanya setelah beberapa saat. Aku akan pergi dalam dua hari. Wang Chen menjawab setelah berpikir beberapa lama. Dia tidak memilih untuk segera pergi. Bagaimanapun, Wang Chen hampir kehilangan nyawanya dalam pertempuran hari ini. Kini, dia terluka parah. Jika bukan karena Star Tempering Body, apakah Wang Chen masih berdiri di sisinya? Dia harus pulih secepat mungkin. Pada saat yang sama, melihat Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren yang berada dalam keadaan menyedihkan, Wang Chen tahu bahwa meskipun dia bisa bertahan, mereka mungkin juga tidak akan bisa bertahan. Selain itu, dia harus secara pribadi kembali ke Royal City untuk menangani Gunung Sainte. Jika itu masalahnya, kamu harus kembali ke Royal City dulu. Cedera Anda terlalu serius, Anda perlu memulihkan diri. Sedangkan untuk Gunung Sainte, tidak perlu khawatir. Jika penjaga memutuskan untuk bergerak, seseorang akan datang dan menghadapinya. Bibir Lin Zhan melengkung menjadi seringai dingin saat dia mengejek. Penjaga Gunung Sainte, meskipun Lin Zhan mungkin bukan tandingannya, dia jelas tidak terkalahkan. Jika dia bergerak, dia pasti akan menderita pukulan keras. Aku tidak akan kembali ke Royal City bersamamu. Lin Zhan melanjutkan. Ekspresi Wang Chen membeku setelah mendengar ini. Kita baru saja bersatu kembali, tapi kita akan berpisah lagi. Wang Chen dapat membayangkan betapa pentingnya masalah yang harus ditangani dengan tergesa-gesa oleh Lin Zhan. Alasan kenapa dia ada di sini hari ini mungkin karena dia ingin menjauh darinya. Entah kenapa, Wang Chen merasa ada yang salah dengan Lin Zhan. Ya. Mendengar hal ini, hidung Wang Chen menjadi masam saat dia mengangguk. Maukah kamu kembali ke Royal City bersamaku? Wang Chen bertanya pada pantom dan cer dengan ekspresi rumit di wajahnya. Hingga saat ini, Wang Chen masih belum bisa melupakan pertama kali ia melihat pantom dan cer di abad pertengahan. Hari itu, dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Hari itu, dia seperti peri. Hari itu, dia bertanya, apakah kamu bersedia membantuku di kehidupan selanjutnya? Wang Chen tidak bisa melupakan hari itu. Dahulu kala, nirwana itu. Gadis yang tidak tahu apa-apa itu sudah mencapai ketinggian seperti itu sekarang. Meskipun pantom dan cer sedang berdiri di depan Wang Chen saat ini, dia tidak tahu mengapa Wang Chen merasa dia begitu jauh darinya. Meskipun dia merasa mereka berjauhan, Wang Chen merasakan sedikit denyutan di kedalaman garis keturunannya yang membuatnya sulit untuk tenang. Menghadapi pantom dan cer, Wang Chen memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia tidak bisa memotongnya dan memilahnya. Ini adalah perasaan rumit yang sulit untuk dijelaskan. Aku juga akan meninggalkan tempat ini. Mungkin kita akan bertemu lagi segera. Ketidakpedulian pantom dan cer berangsur-angsur menghilang dari wajahnya ketika dia mendengar pertanyaan Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit dan berkata dengan lembut, Saya akan segera pergi. Di saat yang sama, ada sedikit kekhawatiran dan kekhawatiran di matanya. Apa yang akan dia lakukan dalam perjalanan ke wilayah selatan kali ini? Sekarang dunia sedang kacau, apa yang akan dia lakukan? Tidak ada yang tahu lebih baik dari pantom dan cer betapa hebatnya krisis kali ini. Bisakah dia kembali? Bahkan pantom dan cer sendiri tidak mengetahuinya. Baiklah, saya akan menunggu Anda kembali. Wang Chen menganggup ketika mendengar kata-kata pantom dan cer. Namun, Wang Chen tidak tahu apa yang ada dalam pikiran penari hantu. Aku permisi dulu. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam sambil menatap Lin San dan penari hantu. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan merobek ruang bersama Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren. Mata pantom dan cer tampak sedikit tidak fokus saat dia melihat bagian spasial yang perlahan menyatu. Setelah sekian lama, dia tampak berubah menjadi patung. Sementara itu, alis Lin San berkerut saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan Wang Chen. Matanya dipenuhi kekhawatiran dan sedikit kepuasan. Pemuda masa lalu telah tumbuh dewasa dan kini mampu menghidupi dunia. Dia hanya bisa berharap bisa mengatasi krisis ini dengan aman. Pada saat ini, Lin San dan pantom dan cer tidak berbicara. Dunia sepertinya terdiam. Fiuh! Setelah sekian lama, Lin San menghela nafas lega. Ada bercak darah merah cerah di sudut mulutnya. Itu adalah pemandangan yang sangat mencolok. Jika Wang Chen melihat adegan ini, dia pasti akan terkejut. Lin San sebenarnya terluka. Terlebih lagi, pada saat ini, wajah Lin San menjadi pucat, dan dia tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya. Kamu terluka. Pantom dan cer berkata dengan acuh-ta'acuh saat melihat ini. He he, aku belum akan mati. Lin San menyeka darah di sudut mulutnya dan tertawa mencela diri sendiri. Orang-orang itu bukan tandinganmu. Meraj dan sebergumam pada dirinya sendiri sambil menatap kekejauhan. Utusan gunung Sainte, keluarga Teng, keluarga San, orang-orang itu bukan tandingan Lin San. Meskipun mereka belum saling bertarung. Siapakah penari hantu itu? Bagaimana mungkin dia tidak tahu seberapa kuat Lin San? Cedera Lin San tidak ringan. Faktanya, dampaknya cukup parah. Utusan gunung Sainte, keluarga Teng, dan keluarga San jelas tidak mampu memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan jika Teng Li telah mencapai tahap akhir yang murni, dia tidak akan menjadi ancaman besar bagi Lin San. Mereka hanya beberapa orang tua bangka dari dunia iblis. Lin San mendengus. Dunia iblis. Pada saat ini, bukankah Lin San mengacu pada dunia iblis? Seperti dugaan penari pantom, luka-lukanya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh keluarga Teng, keluarga San, atau utusan gunung Sainte. Mungkin pelindung gunung Sainte secara pribadi telah mengambil tindakan. Luka di tubuhnya sebenarnya disebabkan oleh beberapa orang tua kentut dari dunia iblis. Orang-orang itu, kembali. Penari hantu bertanya. Suaranya membeku sesaat. Beberapa dari mereka kembali. Mereka lolos dari luka sejarah dan korosi waktu. Mereka menyelesaikan kelahiran kembali mereka. Sekarang setelah mereka kembali, ambisi mereka tidak terbatas. Lin San berkata dengan suara yang dalam. Dunia sedang kacau. Banyak orang telah menunggu hari ini. Pelindung gunung Sainte, dia tidak bisa melindungi surga yang mendalam. Suara pantom dancer tidak mengandung emosi. Saat ini, auranya tampak transenden. Saat ini, pantom dancer menatap kekejauhan, matanya melayang dan tanpa emosi. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Kata-kata pantom dancer membuat Lin San terdiam. Jelas sekali bahwa Lin San mengetahui sesuatu tentang pantom dancer. Saya melihat King Tian Chou dan Ling Yu. Sebelum Lin San bisa mengatakan apapun, penari hantu sepertinya telah memikirkan sesuatu. 1818. King Tian Chou dan Ling Yu. Saat ini, ketika kedua nama ini muncul di telinga Ling San, Ling San terkejut. Apakah mereka baik-baik saja? Lin San bertanya. Tempat itu penuh dengan bahaya dan bahaya. Bahkan orang-orang seperti Ling Yu dan King Tian Chou tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat menanganinya dengan mudah. King Tian Chou sangat dekat dengan langkah itu. Ling Yu, sudah mengasingkan diri di jalan itu. Saat kita bertemu lagi, mereka akan terlahir kembali. Huan Wu berkata dengan tenang. Bagaimana kita mengambil langkah itu? Lin San bertanya dengan tergesa-gesa. Satu langkah itu telah memenjarakan dia, ketiga raja, dan Ling Yu. Sekarang, Huan Wu telah mengambil langkah itu dan memasuki dunia baru. Lin San sangat ingin tahu lebih banyak. Jalan di depannya sepertinya telah ditutup sepenuhnya oleh Ling San. Meski hanya dipisahkan oleh tembok, dia tetap tidak bisa melewatinya. Bahkan King Tian Chou dan Ling Yu sedang berjuang di tembok ini. Tidak mudah bagi Lin San untuk mengambil langkah itu. Dia telah gagal dan hampir kehilangan nyawanya dalam setahun terakhir. Namun, dia tidak mau menyerah. Langkah itu adalah melampaui diri sendiri. Jalan setiap orang berbeda. Yang paling sederhana adalah menerima warisan. Kalau tidak, seseorang hanya bisa menempuh jalannya sendiri. Huan Wu berkata dengan suara rendah. Di puncak alam matahari murni, tidak ada apapun di depannya. Semua jalan akan terputus, dan tidak akan ada jalan lagi. Untuk mengambil langkah itu, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menciptakan jalan menuju surga. Atau dia bisa menerima jalan yang telah dia ciptakan sebagai warisan. Melampaui diri sendiri dan menciptakan jalannya sendiri. Ling San mengerutkan alisnya seolah sedang memikirkan sesuatu. Kamu masih ingin kembali ke tempat itu? Setelah beberapa lama, Ling San mengumpulkan pikirannya dan bertanya. Iya. Huan Wu menjawab dengan lembut. Tempat itu, ekspresi Huan Wu menjadi rumit. Benua Tian Suan tidak cocok untukmu. Mungkin, kekacauan ini tidak hanya menimbulkan aliran darah. Ini juga bisa menjadi masa lalu. Pantom dan Cher menambahkan seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Ekspresi Pantom dan sangat serius saat dia berbicara. Aku tahu. Tapi aku belum bisa pergi. Jika saya menemukan jalan saya sendiri, saya akan pergi ke sana. Ling San menghela nafas dengan ekspresi rumit. Jika dia bisa, dia tentu saja rela pergi. Namun, masih banyak hal yang belum diselesaikan. Bagaimana dia bisa meninggalkan tempat ini dalam situasi seperti ini? Jaga Wang Chen. Kata Pantom dan sambil menatap Ling San dalam-dalam. Ketika seekor elang muda tumbuh besar, ia akan melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Dia harus menemukan dunia miliknya. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan mencuci semuanya dengan darah. Cahaya dingin muncul di mata Ling San. Wang Chen. Selain Ling Yu, dia adalah orang yang paling dekat dengan Ling San. Faktanya, Ling San sudah lama menganggap Wang Chen sebagai putranya sendiri. Ling San tahu bahwa perasaan penari hantu terhadap Wang Chen rumit. Dia tidak ingin terjadi apapun pada Wang Chen. Ling San tahu bahwa begitu seekor elang muda tumbuh besar, ia akan berubah menjadi burung biasa jika tidak terbang ke langit. Bagaimana seseorang bisa melihat pelangi tanpa mengalami angin dan hujan? Pantom dan Cer tidak menjawab saat mendengar kata-kata Ling San. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Rambut indahnya menari-nari tertiup angin, menutupi wajah cantiknya. Ling San tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Jika seseorang bisa melihat ekspresi penari hantu saat ini, mereka akan melihat kilatan dingin dan menakutkan di matanya. Aku permisi dulu. Setelah beberapa saat, penari hantu tersadar dari lamunannya. Dia tidak lagi membicarakan Wang Chen. Seolah-olah topik tersebut tidak pernah diangkat. Begitu dia selesai berbicara, dia perlahan berjalan ke depan. Setiap langkah tampak sederhana, tetapi membutuhkan waktu puluhan ribu meter. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari dunia, bahkan tidak memberi Ling San kesempatan untuk berbicara. Penari hantu. Ling San memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat ke arah menghilangnya penari hantu. Dia melihat ke langit di kejauhan. Kita akan segera bertemu lagi. Saya berjanji. Mata Ling San bersinar penuh percaya diri. Kota Raja. Kota di mana keluarga Wang Berada adalah kota termuda di negeri sembilan negara. Namun, hari ini ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Apakah kamu mendengar? Pertarungan Wang Chen dengan keluarga Teng menarik perhatian semua keluarga besar. Bahkan utusan dari Gunung Sainte muncul. Iya itu betul. Saya mendengar bahwa selain Ling San dari keluarga Wang, seorang wanita juga datang. Penari hantu. Aku tahu. Wanita itu begitu kuat hingga dia bahkan tidak takut pada utusan dari Gunung Sainte. Wang Chen benar-benar mendominasi. Keluarga Wang benar-benar menantang surga. Saya tidak percaya mereka mempunyai ahli seperti itu. Juga, saya mendengar bahwa keluarga Wang dan Gunung Sainte berselisih. Iya, Gunung Sainte sudah tidak ada lagi di Kota Raja. Sekarang setelah mereka berselisih, dunia akan berubah. King City mungkin tidak aman lagi. Kita harus pergi secepat mungkin. Pagi-pagi sekali, Kota Raja penuh dengan diskusi. Di jalanan dan gang, orang yang lewat membicarakan apa yang terjadi kemarin. Faktanya, itu bukan hanya Kota Raja. Pada hari ini, seluruh benua langit yang mendalam sedang gempar. Kemarin, Wang Chen bertarung dengan keluarga Teng, menghancurkan Kota Naga, dan membantai semua orang. Pada akhirnya, banyak ahli yang tertarik. Berita ini menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu telah menyebar ke seluruh benua langit yang mendalam. Pantom Dancer, ahli yang tiada taranya. Keluarga Wang berselisih dengan Gunung Sainte. Tidak diragukan lagi, ini adalah topik yang paling banyak dibicarakan. Namun, topik ini sangat menonjol di King City. Lagipula, kali ini King City benar-benar terdorong ke jantung perjuangan. Jika Gunung Sainte benar-benar habis, sulit membayangkan bahaya apa yang akan dihadapi Kota Raja. Saat semua orang di ibu kota berada dalam keadaan panik, suasana di klan Wang sangat serius. Huff, keluarga Teng dan keluarga San terlalu sering menindas keluarga Wang kita. Jika Zilan kembali, kami akan melawan keluarga Teng dan keluarga San sampai akhir. Di dalam Kota Raja, tidak akan ada lagi Gunung Sainte. Itu benar, Gunung Sainte bersekongkol dengan keluarga Teng dan keluarga San. Dia bukan orang baik. Saat ini, di aula utama keluarga Wang, semua orang bersemangat. Orang-orang ini adalah anggota inti dari keluarga Wang. Duduk di atas, Siang Kiankan mengerutkan kening saat dia mendengarkan diskusi semua orang. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu atau mengkhawatirkan sesuatu. Gunung Sainte. Kedua kata ini seperti gunung yang menekan Siang Kiankan, membuatnya sulit bernapas. Dalam sepuluh tahun terakhir, keluarga Wang telah memperoleh pijakan di negeri sembilan negara. Di bawah kepemimpinan Siang Kiankan, keluarga Wang berkembang pesat. Saat ini, penjaga rahasia keluarga Wang ada di seluruh dunia. Siang Kiankan tahu lebih banyak daripada orang biasa. Dia tahu betapa menakutkannya gunung Sainte. Dengan kekuatan keluarga Wang saat ini, jika mereka berselisih dengan gunung Sainte, apa yang akan dilakukan gunung Sainte? Mungkin kita harus mengesampingkan keluarga Teng dan keluarga Zan untuk saat ini. Segel kota raja dan jaga dari gunung Sainte. Satu-satunya hal yang dapat kami lakukan sekarang adalah mengatur ulang kota raja secepat mungkin dan mengatur ulang pasukan kami untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Itu hal yang paling penting. Di tengah diskusi semua orang, Siang Kiankan tiba-tiba mendengar sebuah suara. Di bawah ancaman gunung Sainte, masyarakat mulai menyarankan untuk waspada terhadap gunung Sainte. Mendengar ini, Siang Kiankan menghela nafas dalam hati. Seperti yang diharapkan, kekuatan gunung Sainte pun sempat membuat banyak orang was-was. Gunung Sainte adalah ancaman terbesar bagi keluarga Wang saat ini. Siang Kiankan tahu bahwa ini jelas bukan hal yang baik. Jika mereka panik, itu hanya akan menyebabkan keluarga Wang diselimuti awan suram. Segel kota. Mendengar kata-kata ini, sebelum Siang Kiankan bisa mengatakan apapun, kerumunan yang berapi-api itu tiba-tiba membeku. Tidak. Sekarang setelah kepala keluarga kembali, bagaimana keluarga Wang bisa menunjukkan kelemahan? Itu benar. Gunung Sainte terlalu berlebihan. Keluarga Wang tidak perlu takut. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Kami tidak akan mundur. Jika kita benar-benar tidak bisa melakukannya, kita bisa kembali ke Beijing. Bisakah Gunung Sainte mengirim klon ke Beijing untuk menimbulkan masalah? Huff. Mereka sudah kesulitan menghadapi ras iblis. Saya tidak percaya Beijing adalah sesuatu yang bisa mereka tangani. Sesaat kemudian, kerumunan itu meledak. Banyak orang yang hadir langsung berteriak keras. Adegan itu menjadi kacau balau. Batuk, batuk, batuk. Dalam kekacauan tersebut, Siang Kiankan akhirnya terbatuk dua kali. Mendengar suara Siang Kiankan, pemandangan kacau itu menjadi sunyi. Secara naluriah, semua orang memandang Siang Kiankan. Selama bertahun-tahun, setelah Wang Chen pergi, Siang Kiankan telah menjadi pengambil keputusan di keluarga Wang. Gengsinya di keluarga Wang tidak perlu disebutkan. Semua orang menunggu keputusan Siang Kiankan. Tidak perlu menutup kota. Akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, Siang Kiankan berkata perlahan. Kata-katanya secara langsung mengungkapkan sikapnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika Gunung Sainte menyerang, bagaimana cara mengatasinya? Mendengar perkataan Siang Kiankan, orang yang menyarankan penyegelan kota bertanya dengan cemas. Kota kerajaan terlalu besar, dan karena perkembangannya terlalu cepat, terdapat terlalu banyak ketidakpastian. Jika terjadi krisis dan kekacauan internal. Tidak perlu melakukan apapun. Mari kita tunggu dan lihat. Kali ini, sebelum Siang Kiankan dapat berbicara, sebuah suara tenang datang dari luar Aula. Sebuah kalimat sederhana dengan nada tenang, tetapi pada saat ini, sangat menggemparkan. Itu meledak di Aula seperti bom. Mendengar suara ini, semua anggota keluarga Wang di Aula tiba-tiba berhenti. Pada saat berikutnya, bahkan Siang Kiankan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, matanya tertuju pada pintu. Kepala keluarga. Saat semua orang melihat sosok yang masuk, mereka langsung berteriak kegirangan. Swosh, swosh, swosh. Pada saat berikutnya, anggota inti keluarga Wang ini, para ahli yang dianggap tak terbatas di benua langit yang mendalam di masa lalu, semuanya membungkuk. Pada saat ini, orang-orang ini sangat bersemangat dan bersemangat. Kepala keluarga. Benar? Bukankah orang yang muncul di sini adalah Wang Chen? Sebelumnya, kalimat itu juga diucapkan oleh Wang Chen. Melihat lusinan orang yang berkumpul di Aula, Wang Chen perlahan berjalan ke Aula dengan senyuman di sudut mulutnya. Kakak beruang hitam. Kakak senior Cheng. Melihat orang-orang ini, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Ada nada kegembiraan yang tak terlukiskan dalam suaranya. Wajah-wajah yang familiar tercetak di matanya, menyebabkan pikiran Wang Chen kembali ke masa lalu dalam sekejap. Hari-hari ketika dia berjuang keras di kota Dosa, hari-hari ketika dia menjadi gila di kota Laut Hitam. Akhirnya, Wang Chen memusatkan perhatian pada Siang Kiankan. Melihat Siang Kiankan, yang telah mencapai ambang usia 30 tahun dan sangat dewasa, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sulit bagimu selama ini. Itu adalah kalimat sederhana, tapi itu mengungkapkan semua yang ingin dikatakan Wang Chen di dalam hatinya. 1819 Melihat Wang Chen dan mendengar kata-katanya, tubuh Siang Kiankan membeku sesaat. Kemudian, sudut mulutnya membentuk senyuman. Hahaha. Senyumannya berangsur-angsur berkembang, dan dia tertawa terbahak-bahak. Siang Kiankan melangkah maju dan memeluk Wang Chen dengan erat. Nak, kamu akhirnya kembali. Pelukannya sederhana, namun merupakan ungkapan persahabatan yang tulus. Seolah-olah mereka berdua telah kembali ke masa ketika mereka berada di sekte luar sekolah Sing Chen. Seolah-olah mereka telah kembali ke hari-hari ketika mereka berjuang untuk hidup mereka di kota nefas. Itu bukan masalah besar. Siang Kiankan berkata sambil tersenyum setelah sekian lama berlalu. Itu bukan masalah besar. Itulah yang dipikirkan Siang Kiankan. Berapa kali mereka melewati bahaya? Saat pertama kali tiba di kota nefas, mereka tidak memiliki pijakan sama sekali. Mereka harus melalui hujan darah untuk mendapatkan pijakan. Seberapa berbahayanya hal itu? Berapa kali mereka putus asa? Berapa kali mereka berada di ambang kematian? Selangkah demi selangkah, mereka berjalan mendekat. Tapi sekarang, itu bukan apa-apa. Melihat Wang Chen di depannya, Siang Kiankan penuh percaya diri. Meskipun keluarga Wang telah tumbuh di bawah kepemimpinannya selama bertahun-tahun, semua orang tahu bahwa Wang Chen adalah tulang punggung keluarga Wang yang sebenarnya. Jika dia tidak kembali, semua orang akan kehilangan kepercayaan diri mereka. Meskipun berita kembalinya Wang Chen ke benua langit yang mendalam telah menyebar, namun tetap saja sama. Saat mereka melihat Wang Chen, mereka merasa nyaman. Selama dia ada di sana, langit tidak akan runtuh. Patriark, bagaimana kita harus menghadapi Gunung Sainte? Setelah kegembiraan awal, semua orang segera terdiam. Kita lihat saja, saat ini Gunung Sainte tidak punya waktu luang, jadi kami tidak perlu melakukan apapun. Wang Chen berkata dengan lemah. Seperti yang dikatakan Lin Zhan, Gunung Sainte tidak bisa menyisihkan terlalu banyak energi untuk berurusan dengan keluarga Wang. Terlebih lagi, selama Lin Zhan, Huan Wu, dan Senior Ling Yu ada, Gunung Sainte tidak bisa bertindak bebas. Keluarga Wang tidak akan terjerumus ke dalam situasi yang berbahaya. Seperti yang dikatakan Siang Kiankan, badai saat ini bukanlah apa-apa. Jika mereka panik, itu akan memberi peluang bagi Gunung Sainte. Akan lebih baik jika semuanya berjalan normal. Aku akan membersihkan kota raja. Urusan internal keluarga akan diatur ulang, dan Sun Yifan secara alami akan mampu menangani masalah di perbatasan utara. Siang Kiankan menambahkan. Meskipun tidak perlu menutup kota, Siang Kiankan pasti tidak akan ketinggalan dalam menata ulang kota. Bersiap menghadapi hari hujan, dia akan membuat persiapan untuk pertempuran besar. Selain itu, dia yakin jika Wang Chen kembali dari wilayah selatan, maka pecahnya perang tidak akan lama lagi. Keluarga Wang juga perlu bersiap menghadapi invasi ras iblis. Beban di pundak Siang Kiankan tidaklah ringan. Tidak ada lagi Gunung Sainte di kota raja. Wang Chen memandang semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat itu, saat dia berbicara, auranya melonjak. Aura alami yang mendominasi membuat darah semua orang mendidih. Niat membunuh itu membuat mata semua orang bersinar karena kegembiraan. Tidak ada lagi Gunung Sainte di King City. Hal ini tidak diucapkan dengan santai. Karena dia mengatakannya, dia pasti akan melakukannya. Hahaha, Tuhan, tunggu dan lihat saja. Kami secara alami akan mengurus masalah ini. Tidak ada tempat untuk Gunung Sainte di kota raja. Tidak ada tempat bagi keluarga Teng dan keluarga San. Saat berikutnya, semua orang berkata dengan keras. Kembalinya Wang Chen memberi semua orang arahan dalam sekejap dan mengisi mereka dengan semangat juang. Jejak kekhawatiran terakhir di hati mereka telah hilang. Segera, dibawah diskusi Wang Chen dan Siang Kiankan, keluarga Wang kembali normal. Zilan. Setelah beberapa lama, semua orang pergi, hanya menyisakan Wang Chen dan Siang Kiankan di aula. Siang Kiankan memandang Wang Chen dan bertanya dengan cemas. Saya akan pergi ke perbatasan selatan besok. Mata Wang Chen bersinar dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Menutupi langit. Sebuah jebakan. Tidak peduli apa, kali ini dia akan pergi ke perbatasan selatan. Biarpun langit dan bumi terbalik, lalu kenapa? Jika sesuatu terjadi pada Zilan, Wang Chen pasti akan membasu benua langit yang mendalam dengan darah. Ini jebakan. Mungkin keluarga Teng dan keluarga San. Siang Kiankan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Bahkan dia bisa melihat terlalu banyak masalah saat ini. Keluarga Teng tidak punya niat baik. Perjalanan ke perbatasan selatan ini tidak akan damai dan berbahaya. Bahkan jika itu adalah gunung pisau dan lautan api, aku harus pergi. Wang Chen menghela nafas. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Berapa banyak orang yang akan kamu bawa? Siang Kiankan bertanya. Tidak dibutuhkan. Saya akan pergi sendiri. Aku akan menyerahkan keluarga Wang padamu. Selain itu, akan ada dua ahli dari alam iblis yang berjaga di sini. Wang Chen berkata dengan tegas. Jiang Chen Yuan, kegigihan yang menghancurkan surga. Wang Chen berencana membiarkan keduanya tinggal di keluarga Wang. Di satu sisi, ini akan memudahkan mereka untuk pulih. Di sisi lain, Wang Chen sedang menuju ke wilayah selatan, dan Lin Zhan serta penari hantu juga pergi. Keluarga Wang kekurangan ahli. Meskipun Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa banyak orang yang hadir telah meningkat kekuatannya secara signifikan. Namun perbedaannya masih terlalu besar. Selain itu, akan lebih nyaman bagi Wang Chen untuk pergi sendiri. Dengan teknik gerakan mengejar bulan dan kekuatannya saat ini, dia mungkin bisa melindungi dirinya sendiri. Jika dia membawa serta orang lain, akan sulit melindungi mereka. Itu bagus juga. Hati-hati. Si Yang Kiankan menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, dia tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen. Dua ahli hebat dari dunia iblis. Meskipun Si Yang Kiankan tidak tahu bagaimana Wang Chen bisa bertemu dengan orang-orang dari dunia iblis, lalu kenapa? Jika Wang Chen tidak ingin membicarakannya, maka dia tidak akan bertanya. Akan lebih baik jika dia bisa menjaga keluarga Wang dengan baik. Terlebih lagi, dengan dua ahli hebat yang mengawasi berbagai hal, segalanya akan menjadi lebih mudah. Adapun Wang Chen. Si Yang Kiankan menghela nafas dalam hati. Fondasi keluarga Wang masih terlalu lemah. Selain Lin Zhan, Senior Ling Yu, Phantom Dancer, dan Wang Chen, hanya ada sedikit ahli yang mampu. Bahkan ketika Senior Ling Yu membawa sekelompok besar orang untuk melatih dan meningkatkan kekuatan mereka setahun yang lalu, jumlah ahli yang mereka hasilkan masih terlalu sedikit. Saat itu, banyak orang pergi ke sana. Namun, ketika mereka kembali, hanya separuhnya yang tersisa. Apalagi yang terkuat di antara mereka adalah Yang Sa dan yang lainnya. Masih ada kesenjangan besar antara mereka dan para ahli top. Musuh yang akan dihadapi Wang Chen kali ini sungguh luar biasa. Bahkan jika mereka pergi bersama, itu tidak akan banyak membantu. Karena itu yang terjadi, Si Yang Kiankan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di mana K.R.? Wang Chen bertanya setelah beberapa saat. Ketika dia kembali ke keluarga Wang, dia tidak melihat K.R. Ini membingungkan Wang Chen. K.R. pergi ke perbatasan utara bersama bibimu. Zilan sedang dalam masalah. Jika K.R. tetap di sini, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak rasional. Secara kebetulan, kota Laut Hitam di perbatasan utara membutuhkannya untuk menjaganya. Si Yang Kiankan menghela nafas. Zilan dan K.R. memiliki hubungan terbaik. Sekarang Zilan dalam masalah, K.R. tentu saja menjadi gila. Jika Si Yang Kiankan tidak menghentikannya, K.R. akan membawa orang untuk membunuh keluarga Teng. Jika dia terus tinggal di sini, Si Yang Kiankan khawatir K.R. akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Keluarga Teng, keluarga Zan, dan Gunung Sainte saat ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditangani oleh keluarga Wang. Jika itu yang terjadi, K.R. akan berada dalam bahaya. Di perbatasan utara, Sin City adalah tempat paling berbahaya. Sun Yifan ada di sana untuk menjaganya. Kota Laut Hitam juga tidak damai. Seseorang perlu menjaganya, jadi Si Yang Kiankan membiarkan K.R. membawanya ke sana. Kita harus tahu bahwa perbatasan utara adalah fondasi terbesar klan Wang, dan tidak ada yang bisa terjadi padanya. Dengan BBKR dan Wang Chen yang menjaga Kota Laut Hitam, tidak akan ada banyak masalah. Itu bagus juga. Wang Chen menganggup dan berkata dengan suara rendah. Kemudian, keduanya berbicara tentang apa yang terjadi pada keluarga Wang beberapa tahun terakhir. Setelah sekian lama, ketika dia mengetahui bahwa banyak hal telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Selama periode waktu ini, buatlah beberapa persiapan. Saat aku menyelamatkan Xi Lan adalah saat keluarga Teng dihancurkan. Mata Wang Chen berkilat dingin dan niat membunuh melonjak dari tubuhnya saat dia berkata dengan dingin. Keluarga Teng. Seperti yang diharapkan Wang Chen, ketika Teng Biao melarikan diri dari api penyucian, dia kembali ke benua langit yang mendalam dan menyerang keluarga Wang. Jika bukan karena Ling Yu, keluarga Wang akan hancur. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Teng dan keluarga Zan banyak melakukan gerakan. Keluarga Wang berada dalam situasi genting. Keluarga Teng dan keluarga Zan tidak bisa dibiarkan melanjutkan. Sebelum dunia berada dalam kekacauan, mereka harus menyingkirkan kedua momok ini. Jika situasinya tidak terkendali, siapa yang tahu bahaya apa yang akan muncul. Baiklah, saya akan mengatur segalanya. Selain itu, Anda dapat memobilisasi pengawal tersembunyi. Ada juga penjaga tersembunyi di perbatasan selatan. Jika ada berita, saya akan segera menghubungi Anda. Siang Kiankan mengangguk. Sekarang pengawal tersembunyi ada di mana-mana, Wang Chen pasti membutuhkan mereka ketika dia pergi ke perbatasan selatan. Siang Kiankan secara alami akan mengatur segalanya. Itu bagus. Besok, sebelum saya berangkat, saya akan pergi ke kota. Sudut mulut Wang Chen menyeringai. Meskipun kota raja telah dibersihkan beberapa kali, keluarga Teng dan keluarga Zan masih memiliki pijakan. Apalagi dalam setahun terakhir, banyak anggota keluarga Wang yang pergi berlatih. Wang Chen belum kembali. Keluarga Teng dan keluarga Zan memiliki momentum yang besar, sehingga Siang Kiankan harus menghindari keluarga Teng. Adapun keluarga Teng dan keluarga Zan, mereka dengan tidak hati-hati mendirikan yayasan mereka di kota raja. Sekarang Wang Chen telah kembali, tidak perlu khawatir lagi. Wang Chen tentu saja ingin mencabut fondasi ini. Dia ingin keluarga Teng mengetahui beberapa hal. Kamu akan pergi ke perbatasan selatan sendirian. Di bawah langit malam, di halaman keluarga Wang, Jiang Chen Yuan mengerutkan kening saat dia memandang Wang Chen. Wang Chen ingin pergi ke perbatasan selatan sendirian tetapi meninggalkan Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren di keluarga Wang. Hal ini membuat Jiang Chen Yuan sangat khawatir. Iya, aku akan pergi sendiri. Dengan kecepatanku, meski mereka menyergapku, aku yakin bisa lolos tanpa cedera. Wang Chen bergumam. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren terdiam. Dalam pertempuran kemarin, kekuatan yang ditunjukkan keluarga Teng mengejutkan mereka. Pemahaman mereka tentang benua Tian Suan telah terbalik dalam sekejap. Mereka tahu betul bahwa benua Tian Suan saat ini bukan lagi benua Tian Suan yang abadi. Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya dan itu bukanlah tempat yang bisa dengan mudah ditangani oleh ras iblis. Dengan kekuatan mereka, jika mereka bepergian bersama Wang Chen, mereka akan benar-benar menjadi beban bagi Wang Chen. Bagaimana kalau kita meminta keluarga dan kultus bulan iblis untuk mengirim beberapa ahli? Jiang Chen Yuan bertanya. Jika beberapa ahli datang, mereka mungkin bisa sangat membantu. Tidak dibutuhkan. Alam iblis sedang dalam masa kritis sekarang, tidak perlu merepotkan mereka. Wang Chen menghela nafas. Benua Tian Suan akan berada dalam kekacauan, begitu pula alam iblis. Alam Nirwana, para tetua kembali dan hantu tua muncul kembali di dunia persilatan. Dunia iblis sudah berada dalam kekacauan. Meskipun kultus bulan iblis dan keluarga Jiang Kuat, mereka harus menghadapi banyak masalah. Saat ini, mereka tidak dapat menyusahkan mereka. Terlebih lagi, butuh banyak waktu bagi mereka untuk sampai. Wang Chen tidak bisa menunggu. Zilan juga tidak bisa menunggu. Baiklah, kami tunggu kedatanganmu kembali. Jangan lupa, kamu tetap harus membawa kami ke negeri dewa sejati. Kata Duan Tian Ren. Karena situasinya sudah berkembang hingga tahap ini, mereka tidak perlu berkata apa-apa lagi. Karena kamu sudah memutuskan, biarlah. Tidak masalah untuk tinggal di Imperial City. He he. Jangan khawatir, para ahli itu mungkin sulit untuk kita hadapi, tapi jika orang biasa datang, saya akan bunuh satu. Jika dua datang, aku akan membunuh keduanya. Bahkan jika satu atau dua iblis tua datang, jika mereka benar-benar mendorongku terlalu jauh, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Kota Kekaisaran, Anda dapat yakin. Jiang Chen Yuan menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum. Karena Wang Chen bersih keras, tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Membantu Wang Chen mengurus keluarga Wang adalah dukungan terbaik. Baiklah. Mendengar percakapan keduanya, Wang Chen tersenyum. Dengan kata-kata ini, dia bisa pergi dengan pikiran tenang. Selama jangka waktu ini, dia tidak dapat menjamin bahwa Kota Kekaisaran akan aman. Namun, seorang kultifator kuat seperti Teng Li tidak akan datang ke sini dengan gegabuh. Pamor Lin Zhan dan Huan Wu tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Jika orang biasa datang untuk mengintai, keduanya sudah cukup untuk menghadapinya. Lebih-lebih lagi. Saat ini, Wang Chen memikirkan kedua sosok itu. Raja Hantu Hitam Putih. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka akan segera kembali. Faktanya, mereka sudah kembali. Sedangkan untuk keluarga Wang, Wang Chen bisa yakin. Yang tersisa, adalah wilayah selatan. Wang Chen mengangkat kepalanya. Di bawah langit malam, dia melihat ke arah wilayah selatan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. 1820. Hah. Wang Chen menghirup udara keruh dan membuka matanya. Sinar matahari pertama menyinari ruangan, membawa kehidupan dan harapan. Merasakan kehangatannya, mata Wang Chen berbinar. Setelah semalaman berkultifasi, dikelilingi oleh kekuatan bintang yang tak terbatas dan kekuatan kekacauan, luka Wang Chen hampir pulih. Star tempering, diamond body, tingkat pemulihan di luar imajinasi. Nanjiang, aku datang. Wang Chen bangkit dan melihat kekejauhan, bergumam dengan dingin. Lalu, dia keluar dari kamar. Apakah kau akan pergi? Siang kiankan bertanya pada Wang Chen di ruang tamu keluarga Wang. Ya, saatnya berangkat. Sebelum saya pergi, saya akan mencabut dua titik di kota. Wang Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Pembantaian akan dimulai hari ini. Ini hanya awal. Wang Chen akan menggunakan darah keluarga Teng untuk memberi penghormatan kepada jiwa keluarga Wang. Ya, kedua ahli iblis itu sudah berkultifasi secara tertutup. Dengan adanya mereka, seharusnya tidak ada banyak masalah. Jangan khawatir dan pergi. Hati-hati. Kata siang kiankan. Perjalanan ini penuh dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya mengarah pada bencana. Dia berharap tidak terjadi apa-apa pada Wang Chen. Wang Chen adalah tulang punggung keluarga Wang, harapan keluarga Wang. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarganya mungkin akan hancur. Tunggu aku kembali. Wang Chen menepuk bahu siang kiankan sambil tersenyum. Percakapan keduanya berlangsung tenang, namun seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu. Perasaan di antara mereka, yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dalam situasi hidup dan mati, tidak akan pudar seiring berjalannya waktu dan terkikisnya waktu. Faktanya, itu akan menjadi lebih dalam. Oke, aku akan menunggumu kembali. Kami akan menghancurkan keluarga Teng, keluarga San, dan berperang melawan Gunung Sainte. Siang kiankan berkata sambil tersenyum. Hahaha. Mendengar perkataan siang kiankan, Wang Chen tertawa. Dia jarang tersenyum. Itu karena Wang Chen mempunyai terlalu banyak beban di pundaknya. Kebangkitan keluarga Wang, pemeliharaan keluarga Wang, ancaman musuh di masa depan. Semua ini adalah tanggung jawab Wang Chen. Ia jarang tersenyum karena beban yang ditanggungnya terlalu berat. Saat ini, dia sedang tersenyum karena dia tidak merasakan sedikitpun tekanan saat berbicara dengan siang kiankan. Senang rasanya memiliki saudara lelaki seperti itu di sisinya untuk mengelola klan. Tunggu aku kembali, aku akan membasu dunia dengan darah. Wang Chen langsung dipenuhi dengan semangat kepahlawanan. He he, kita akan membangun dunia kita sendiri. Siang kiankan dipenuhi dengan antisipasi. Wang Chen tidak pernah mengecewakannya. Saat itu, dia telah menyerahkan kejayaan keluarga siang di kerajaan Tian Feng untuk mengikuti Wang Chen dan telah menderita bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Uang, kekuasaan, status, dan impian. Tapi dia telah mendapatkan semua ini. Apa yang akan terjadi jika dia tetap tinggal di keluarga siang kerajaan Tian Feng? Siang kiankan bersuka cita. Baiklah. Mendengar perkataan siang kiankan, Wang Chen tersenyum. Saat suaranya turun, dia menarik nafas dalam-dalam dan berbalik untuk keluar dari keluarga Wang. Siang kiankan tetap di aula dan melihat punggung Wang Chen. Saat ini, matanya bersinar terang. Wang Chen sudah mulai bergerak. Sudah waktunya dia mengambil tindakan. Badai telah dimulai. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, tiba waktunya bagi keluarga Wang untuk mengumumkan kekuatan mereka. Jalanan pagi ini jauh lebih sepi dari biasanya. Mungkin karena putusnya hubungan antara keluarga Wang dan Gunung Sainte sehingga menyebabkan banyak pengusaha meninggalkan tempat bermasalah ini. Ledakan. Saat ini, di tengah suasana suram, terdengar ledakan keras. Lapisan awan suram yang menyelimuti kota raja sepertinya telah tersapu saat ini. Debu memenuhi langit dan angin kencang menari-nari. Untuk sesaat, seluruh kota raja terguncang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berani menimbulkan masalah di kota raja? Mungkinkah anak buah Gunung Sainte ada di sini untuk membunuh? Atau mungkinkah keluarga Teng dan keluarga San ada di sini untuk membalas dendam? Setelah ledakan keras ini, tidak hanya awan debu yang meledak, tetapi hati banyak orang juga terguncang. Kota raja, kota keluarga Wang, telah mengalami banyak badai selama bertahun-tahun. Namun, belum pernah terjadi keributan seperti ini di kota. Untuk sesaat, seluruh kota raja menjadi gempar. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu di sini? Gunung Sainte, keluarga Teng, keluarga San, atau siapa? Tidak, lihat, hanya ada satu orang. Dia tampak familiar. Ya Tuhan, ini Wang Chen. Keluarga Wang, itu sebenarnya adalah kepala keluarga kota raja. Dia, ini. Namun di tengah diskusi, saat semua orang melihat sosok yang berdiri di langit, mata mereka terbelalak. Jubah putih panjang menari tertiup angin. Wajahnya setajam pisau. Aura yang mendominasi itu. Wajah familiar itu. Banyak orang di kota raja langsung mengenali siapa orang ini. Bukankah dia Wang Chen? Mengapa dia melakukan ini? Keraguan besar muncul di benak setiap orang. Kota raja, ini adalah kota keluarga Wang. Apa maksud Wang Chen dengan melakukan ini? Keraguan yang tak ada habisnya menyelimuti dunia ini saat ini. Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Saat kerumunan sedang berdiskusi dan bertanya-tanya, beberapa sosok melonjak ke langit dari reruntuhan. Pada saat ini, selusin sosok berdiri di udara di seberang Wang Chen. Melihat ekspresi acu-ta'acu di wajah Wang Chen, pemimpin tua itu berteriak. Wang Chen, apa maksudmu dengan ini? Kapan longteng Merchan Guild menyinggung perasaanmu? Lalu, beberapa pria parubaya juga berteriak. Persekutuan pedagang longteng, he he. Mendengar kata-kata mereka, Wang Chen yang tanpa ekspresi mengungkapkan senyuman dingin. Kamu harusnya tahu kenapa aku melakukan ini. Wang Chen berkata dengan lemah. Cahaya dingin berkedip di matanya. Kata-katanya menyebabkan ekspresi semua orang di longteng Merchan Guild tiba-tiba berubah. Anda, pria yang memimpin memandang Wang Chen dengan marah. Jangan berani-berani bicara omong kosong. Kalian semua bisa mati sekarang. Namun, dalam menghadapi teriakan marah orang-orang ini, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Siang Kiankan telah mengetahui semua detail benteng ini beberapa bulan yang lalu. Pendukung terbesar longteng Merchan Guild di balik layar adalah keluarga Teng. Sekarang, ada banyak anggota keluarga Teng yang bersembunyi di kota raja, dan tidak ada kekurangan ahli. Bukankah sudah jelas apa yang mereka coba lakukan di sini? Mengapa orang-orang seperti itu perlu bicara omong kosong? Membunuh. Sambil berteriak, Wang Chen langsung meledakkan telapak tangannya. Ledakan. Langit dan bumi meledak, dan ribuan lampu merah melesat ke langit. Cahayanya menutupi pancaran sinar matahari, membuat semua orang merasa terpesona. Hati-hati. Menghadapi serangan gila Wang Chen, ekspresi beberapa orang yang bertanggung jawab di longteng Merchan Guild berubah drastis. Mundur. Orang tua yang memimpin itu berteriak tanpa sadar. Telapak tangan Wang Chen terlalu menakutkan. Gelombang ki yang ganas, angin puyuh yang menari, membuat mereka tidak punya keberanian untuk melawan. Astaga. Sosok mereka berkedip-kedip, dan mereka dengan cepat lari ke kejauhan. Ingin pergi. Tetaplah di sini. Melihat pelarian orang-orang ini, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi seringai menghina. Meninggalkan. Pergi ke mana? Ledakan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, gelombang udara itu meledak. Kekuatan telapak tangan ini meledak sepenuhnya. Sangat mengejutkan hingga seluruh kota raja bahkan sedikit gemetar karena telapak tangan ini. Kepulan-kepulan-kepulan. Di tengah suara gemuruh, kabut darah berserakan. Tidak. Ceritan putus asa terdengar. Dalam sekejap, beberapa anggota longteng Merchan Guild berubah menjadi daging dan darah, terbang ke segala arah. Merasa. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua penonton di kota raja yang menyaksikan pertempuran ini. Presti se Wang Chen begitu mendominasi. Dengan satu gerakan, dia langsung membunuh dua atau tiga ahli. Wang Chen, kamu, kamu sudah keterlaluan. Sosoknya terlempar ratusan meter jauhnya. Melihat beberapa temannya terbunuh di tempat, lelaki tua yang memimpin itu meraung dengan ekspresi galak. Wang Chen membunuh beberapa orang dengan satu gerakan. Hal ini membuat amarah di hatinya tak mampu diredam. Hentikan omong kosongmu, bunuh. Namun, menghadapi kata-kata lelaki tua itu, Wang Chen mengabaikannya sama sekali. Dalam sekejap, dia sekali lagi menyerang orang tua itu. Boom. Telapak tangan lainnya meledak. Menghadapi beberapa seniman bela diri ini, Wang Chen tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Gemuruh. Angin palem melonjak, dan tepuk tangan meriah. Bang. Engah. Dalam sekejap mata, pria parubaya lainnya terlempar. Dagingnya berlumuran darah, dan nyawanya hilang. Boom. Pada saat yang sama, menghadapi serangan Wang Chen, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis lagi, dan dia buru-buru menghindar. Dominasi Wang Chen benar-benar membuat lelaki tua itu marah dan cemas, dan dia akan menjadi gila. Dia tidak akan memberikan kesempatan kepada siapapun. Bagus. Sangat bagus. Wang Chen, kamar dagang naga melonjak akan bertarung sampai mati bersamamu. Orang tua itu sangat marah hingga dia tertawa. Astaga. Mengikuti raungan marah lelaki tua itu, sosok-sosok bergegas keluar dari reruntuhan di kejauhan. Wuss. Dalam sekejap mata, saat orang-orang ini muncul, aura mereka melonjak ke langit. Hembusan angin menyapu, dan ekspresi semua orang di kota raja berubah drastis. Sejak kapan kamar dagang keluarga Teng memiliki begitu banyak ahli? Ini membuat semua orang kaget. Wang Chen, jangan berani-beraninya menjadi sombong. Di antara beberapa sosok ini, lelaki tua yang memimpin memiliki aura yang melonjak dan ekspresi suram saat dia berteriak dengan keras. Hei hei, keluarga Teng, Anda akhirnya muncul. Melihat lelaki tua ini, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Keluarga Teng, pada saat ini, berdiri di depan Wang Chen adalah beberapa anggota keluarga Teng. Wow. Mengikuti kata-kata Wang Chen, seluruh kota raja terguncang. Semua orang gempar. Kata-kata Wang Chen benar-benar membuat orang merasa seperti awan telah terbelah dan mereka dapat melihat matahari kembali. Keluarga Teng, Ya Tuhan, mereka berasal dari keluarga Teng. Kamar dagang naga yang melonjak. Mereka berasal dari keluarga Teng. Bahkan jika mereka bukan kamar dagang keluarga Teng, mereka pasti memiliki hubungan dekat dengan keluarga Teng. Cek cek cek, aku tidak menyangka keluarga Teng akan bersembunyi begitu dalam. Mereka bahkan berada di bawah pengawasan keluarga Wang. Ya, tidak heran Wang Chen akan melakukan tindakan seperti itu. Pada saat ini, setelah keributan, kerumunan semakin berdiskusi, dan seruan datang satu demi satu. Kata-kata Wang Chen menggemparkan dan mengguncang seluruh kota. Kamar dagang keluarga Teng. Keluarga Teng. Keraguan di hati masyarakat langsung teratasi saat ini. Kamar dagang keluarga Teng. Dengan hubungan saat ini antara Wang Chen dan keluarga Teng, dan situasi kota raja saat ini, apakah mereka masih dapat membiarkan keluarga Teng memiliki pijakan? Di tengah keributan, saat ini, melihat sosok di langit, semua orang memasang ekspresi rumit. Keluarga Teng, keluarga Wang. Sepertinya kebencian antara kedua keluarga ini tidak ada batasnya. Angin bertiup dan ombak melonjak. tidak ada batu yangяет, tidak ada batu yang beda. Selamat menikmati kalau di keahlah ini pasukan. Terima kasih.